Distrik Angin Kota Persenjataan Ouyang Jingjing, Luli, Ling Yusi, dan Ling Yusi berjalan memasuki sebuah rumah besar yang seluruhnya terbuat dari batu hijau. Rumah besar ini menempati lahan hampir 50 hektare dan terletak di dekat jalan-jalan distrik angin tempat para agen angin berkeliaran. Jarang sekali melihat rumah besar seperti itu di Armament City yang setiap jengkal tanahnya bernilai emas. Tempat ini adalah pavilion tujuh iblis yang didirikan lembah kisah di kota persenjataan. Keempat gadis itu berjalan menuju pavilion di tengah. Di dalam aula yang luas, seorang lelaki tua berambut merah tertawa dan berbicara dengan Wu Tuo dari gunung awan langit. Melihat mereka berjalan bersama, lelaki tua itu tertawa dan berteriak, Kalian para gadis, bagaimana keadaan di sekte persenjataan? Kakak Si, aku pergi dulu dan tidak akan mengganggu pembicaraan kalian. Wu Tuo berdiri sambil tersenyum. Baiklah, Si Jingyun juga berdiri dan mengantar Wu Tuo ke pintu. Kemudian dia berkata, kita bicarakan itu lain kali. Men, hati-hati saja, kakak tua. Wu Tuo tersenyum dan meninggalkan pavilion tujuh iblis. Pak Man Si, ini Wu Tuo dari gunung Yun Tian. Hati luli sedikit bergetar. Itu Wu Tuo. Si Jingyun memiliki rambut merah yang acak-acakan, tetapi dia selalu memiliki senyum cerah di wajahnya. Orang ini tidak sederhana. Dulu ketika Cloud Sky Mountain dan Dark Asura Hall bertarung, adik laki-laki Wu Tuo telah tewas di tangan mantan kepala aula kelima Dark Asura Hall. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau bahkan mendengarkan perintah kepala gunung Cloud Sky Mountain. Dia benar-benar telah menyerbu langsung ke Dark Asura Hall dan membunuh mantan kepala aula kelima selama perayaan kemenangannya. Ketika guru gunung Cloud Sky Mountain mengetahui hal ini, ia telah mengerahkan semua pasukan elitnya ke Dark Asura Hall. Sementara itu, Wu Tuo, yang telah membunuh guru aula kelima, telah melarikan diri dari kejaran Dark Asura Hall sambil bermandikan darah. Mereka mendengar, untuk Wu Tuo ini. Pada saat itu, semua kepala aula Dark Asura Hall telah keluar bersama-sama, tetapi dia masih melarikan diri dari Dark Asura Hall. Dia bertahan sampai dia bertemu dengan kepala gunung Cloud Sky Mountain. Luli dan Ouyang Jingjing samar-samar pernah mendengar hal ini sebelumnya. Mendengar kata-kata si Jingyun, mereka langsung teringat. Dia tidak tampak begitu garang, kata Ouyang Jingjing dengan heran. Hei hei, itu karena kamu bukan musuhnya, jadi dia tidak menunjukkan tarinya. Si Jingyun tersenyum dan kemudian tiba-tiba berkata, Jingjing, saat kau meninggalkan lembah mistis iblis, kau berjanji pada ayahmu bahwa jika setelah setahun kau masih belum bisa menjadi murid sekte dalam sekte persenjataan, maka kau akan patuh kembali ke lembah dan meneruskan latihan bela dirimu. Anda seharusnya sudah kembali sejak lama. Luli selalu bersikap dingin dan acuh-ta'acuh. Dia bisa saja mengolah ilmu bela diri dengan baik, tetapi dia harus marah kepada ayahmu dan bersikeras mempelajari ilmu penempaan artefak. Dia bahkan mengatakan bahwa bakatnya luar biasa dan dia dapat sepenuhnya memahami misteri pilar pola roh sekte persenjataan. Setahun kini telah berlalu. Kamu masih belum mendapatkan apapun. Kurasa kamu hanya membuang-buang waktu. Jangan terlalu bertele-tele. Saya sangat kesal sehingga saya bersiap untuk kembali ke lembah setelah ini berakhir. Ouyang Jingjing berkata dengan tidak sabar. Si Jingyun menatap Ling Yusi dan Ling Xuan Xuan sambil tersenyum. Kin Bing itu, apakah dia setuju untuk membiarkan para tetua sekte dalam menempa artefak untukmu? Dia ingin melakukannya sendiri. Ouyang Jingjing mencibir dan menjelaskan situasinya. Kemudian, dia berkata, Orang ini bahkan lebih sombong daripada Luli. Dia selalu bersikap dingin. Aku merasa tidak nyaman hanya dengan melihatnya. Siapa peduli? Lagipula, kau tidak akan tinggal lama di sekte persenjataan. Kau tidak perlu peduli dengan perasaannya. Si Jingyun mengusap dagunya dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata, Cobalah untuk tidak terlalu terlibat dengan orang-orang dari sekte persenjataan. Selain itu, Jingjing, sebaiknya kamu meninggalkan sekte persenjataan sesegera mungkin. Si kecil dan suan-suan, Setelah kamu mendapatkan artefak roh, Aku akan mengatur agar kamu meninggalkan kota persenjataan. Saat dia mengatakan hal ini, Kempat gadis itu tertegun dan menatapnya dengan heran. Si Jingyun menarik senyumnya. Ekspresinya menjadi serius saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte persenjataan dalam masalah besar kali ini. Luli mengerutkan kening. Si Jingyun berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk menjelaskan. Di benua Scarlet Tide di bawah kaki kita, Ada dua kekuatan tembaga yang telah mendominasi selama bertahun-tahun, Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim. Mereka adalah penguasa sejati benua ini, Penguasa benua ini. Di lembah kisah kami, Aula Asura Kegelapan dan Menara Bayangan Kegelapan Adalah pasukan bawahan Aliansi Suantian. Sementara itu, Gunung Awan Langit dan Laut Kabut Ungu Adalah pengikut Kuil Delapan Ekstrim. Si Jingyun berkata dengan serius. Bagaimana dengan sekte persenjataan? Sekte mana yang termasuk? Ling Suansuan bertanya. Disitulah letak masalahnya. Si Jingyun mengerutkan kening. Sekte persenjataan juga merupakan kekuatan besi hitam, tetapi tidak termasuk dalam Aliansi Suantian atau Kuil Delapan Ekstrim. Kekuatan yang dibentuk oleh para ahli ini bersifat independen dan bebas di benua ini. Mengapa Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim tidak menyerang sekte persenjataan? Ling Yusi menyelah. Saya yakin bahwa pasukan berpangkat tinggi manapun ingin mengambil alih sekte persenjataan di bawah komando mereka. Pasukan yang dibentuk oleh para ahli ini seharusnya menjadi bagian yang berharga di mata Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim, bukan. Itu memang sepotong daging yang gemuk, dan baik Aliansi Suantian maupun Kuil Delapan Ekstrim ingin memakannya. Si Jingyun mengangguk. Namun, konon katanya ada sosok hebat yang melindungi sekte persenjataan. Itulah sebabnya Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim tidak berani menyentuh sekte persenjataan, sehingga sekte persenjataan tetap independen selama bertahun-tahun. Sosok hebat yang mana? Tanya Luli. Si Jingyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku juga tidak tahu. Aku hanya mendengar orang mengatakan bahwa alasan mengapa sekte persenjataan dapat berdiri di Benua Scarlet Tide dan tidak diserang oleh Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim adalah karena ada seseorang yang melindunginya. Lalu dia bertanya lagi. Konon toko agung itu sudah lama tidak datang ke Benua Scarlet Tide, begitu lamanya hingga orang-orang dari Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim menduga kalau dia sudah meninggal. Si Jingyun merendahkan suaranya. Selain itu, keributan yang disebabkan Kin Bing kali ini terlalu besar, menyebabkan 12 pilar polaroh berubah pada saat yang sama, memperlihatkan bakatnya yang tak tertandingi. Sue Mao dari sekte persenjataan secara bertahap tumbuh kuat selama bertahun-tahun, menjadi kekuatan yang sangat kuat yang bahkan Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim pun waspadai. Si Jingyun berhenti sejenak dan berkata, seseorang tidak ingin melihat sekte persenjataan menjadi kekuatan tembaga ketiga di Benua Scarlet Tide dalam beberapa dekade. Oleh karena itu, mereka diam-diam membiarkan kekuatan di bawah mereka melakukan sesuatu, untuk melihat apakah tokoh besar dari masa lalu akan bereaksi, untuk melihat apakah dia akan muncul setelah sekte persenjataan mengirim pesan. Pada titik ini, Si Jingyun terdiam dan menatap keempat gadis itu dengan tenang. Keempat gadis itu tidak bodoh. Setelah mendengarkan penjelasannya sampai titik ini, mereka perlahan mengerti. Setelah beberapa saat, Luli bertanya, apakah Hutuo itu juga datang untuk membahas masalah ini? Mungkinkah lembah kisah dan gunung awan langit mereka juga bersiap untuk bertindak melawan sekte persenjataan? Dia bertanya kepadaku karena dia ingin tahu sikap lembah kisah kita. Dia juga ingin tahu secara tidak langsung sikap aliansi Suantian yang sebenarnya. Dia ingin tahu apakah tindakan Menara Bayangan Gelap merupakan keputusan sepihak oleh Menara Bayangan Gelap, atau apakah mereka hanya melakukannya setelah menerima instruksi dari aliansi Suantian. Kata Si Jingyun. Lalu bagaimana sikap kita? Tanya Ouyang Jingjing. Aku masih menunggu. Aku menunggu ayahmu melihat Ouyang Jingjing terlebih dahulu, lalu melihat Luli, Ling Yuxi, dan kemudian gurumu untuk mengambil keputusan. Ketika semua pemimpin lembah telah membuat keputusan, maka aku akan tahu apa yang harus kulakukan. Ini berarti bahwa sekte persenjataan sedang dalam masalah besar kali ini. Luli tersenyum dingin. Si Jingyun mengangguk. Jika sekte persenjataan tidak menangani hal ini dengan baik dan tidak dapat mengundang tokoh besar itu, maka kemungkinan besar mereka akan hancur. Keempat gadis itu terkejut. Sekte itu dihancurkan, Su Emao dibasmi, dan para pengrajinnya dipenjara dan dibagi-bagi di antara kekuatan-kekuatan besar. Nada bicara Si Jingyun tegas. Ini adalah hasil terbaik. Keempat gadis itu gemetar ketakutan saat mendengarkannya. Di alun-alun kota persenjataan, di bawah pilar pola roh ke-12, Kin Lai sekali lagi mengumpulkan kesadaran jiwanya dan menyerang dunia di dalam pilar pola roh terakhir. Bam! Kesadaran jiwanya sekali lagi dipantulkan oleh penghalang tak terlihat, dan rasa sakit di kepalanya kembali ke jiwanya. Ketika dia keluar dari hutan di belakang, alasan yang dia berikan pada Feng Rong adalah dia akan menerobos ke tahap akhir alam pembukaan Natal dan menyerang penghalang pilar pola roh lagi. Saat ini, Istana Natal ketujuhnya telah terbentuk, dan pikiran serta energinya berada di puncaknya, tetapi ia gagal lagi. Tidak apa-apa. Saat kamu berhasil menembus alam manifestasi dan alam nether passage, kamu seharusnya bisa membuka penghalang di dalam. Ying Singran terbatuk pelan dan berjalan mendekat bersama kepala pendeta Luo Zichang. Setelah beberapa hari tidak bertemu, wajah Ying Singran semakin pucat, matanya tampak kosong. Kondisinya semakin memburuk. Cincin spasial ini untukmu. Cincin ini berisi kitab suci rahasia sekte, semua jenis pil langka, dan catatan sejarah perkembangan sekte persenjataan. Luo Zichang berjalan di depan Qin Lai dan menyerahkan sebuah cincin hijau tua yang indah. Kamu harus menyimpan cincin ini dengan baik dan tidak boleh kehilangannya. Ada beberapa penjelasan rincin tentang diagram roh di dalamnya. Itu semua adalah harta karun inti dari sekte persenjataan dan tidak boleh dilihat oleh orang luar. Cincin spasial. Mata Qin Lai berbinar saat menerima cincin hijau tua itu. Diam-diam dia merasa gembira. Ketika dia berada di kota Icestone, dia bermimpi memiliki cincin spasial. Dia bahkan berpikir untuk menyempurnakan tablet juling selama tiga tahun dan menggunakan batu roh yang diperolehnya untuk membeli cincin spasial. Sayangnya keinginannya tidak pernah terpenuhi. Namun hari ini, Luo Zichang telah memberinya sebuah cincin spasial atas kemauannya sendiri. Di dalamnya terdapat berbagai kitab rahasia sekte persenjataan dan banyak pil langka. Qin Lai menarik nafas dalam-dalam dan mengucapkan terima kasih dengan serius. Baru kemudian dia memasangkan cincin spasial di jarinya. Mengapa dia perlu bertanya pada Luo Zichang? Sama seperti saat Anda mengukir diagram roh, Anda dapat melihat ruang di dalamnya dengan mengirimkan secercah kesadaran jiwa Anda ke dalamnya. Jika Anda perlu mengeluarkan sesuatu, Anda cukup membungkusnya dengan kesadaran pikiran dan mengeluarkannya, jelas Luo Zichang. Qin Lai segera mencoba. Seberkas kesadaran pikirannya terbang ke dalam cincin itu dan tiba-tiba dia memasuki ruang yang kecil dan luas. Perasaan ini sedikit mirip dengan memasuki Soul Suppressing Orb, kecuali ruang ini jauh lebih sempit dan hanya seukuran dua kamar. Ada banyak lemari dan meja giyok di dalam ruang yang kecil dan luas ini. Pil, kitab suci, dan barang-barang lainnya diletakkan di atas meja. Dia tidak memeriksa benda-benda ini satu per satu. Dia secara acak mengunci sebuah buku dengan kesadaran pikirannya, dan dengan sebuah pikiran, dia menemukan bahwa kesadarannya telah kembali. Adapun kitab suci itu, mendarat dengan kuat di telapak tangannya dan langsung ditarik keluar dari cincin luar angkasa miliknya. Itu benar-benar barang yang bagus. Kin Lai tergerak hatinya. Di bawah tatapan mata Luo Zichang dan Ying Xing Ran yang tersenyum, dia tidak tahan untuk berpisah dengannya dan terus memainkan cincin spasial itu berulang kali. 182. Kesadaran jiwa Kin Lai terus menerus keluar masuk cincin spasial dengan kegembiraan yang jelas di matanya. Jelas bahwa dia sangat menyukai cincin ini. Luo Zichang dan Ying Xing Ran memperlihatkan senyum di wajah mereka. Setelah beberapa saat, Kin Lai perlahan menjadi tenang. Sambil mengusap permukaan cincin itu dengan satu tangan, dia tiba-tiba berkata, Aku berjanji kepada seseorang untuk menempa dua artefak roh untuk mereka. Aku harap sekte itu dapat menyediakan bahan-bahan roh yang diperlukan. Tidak masalah. Buatlah daftarnya dan saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya ke gua anda. Ying Xing Ran langsung menyetujui. Aku butuh beberapa material roh atribut air dan api serta material pelengkap. Kin Lai berpikir sejenak dan mulai mengajukan permintaan. Ying Xing Ran dan Luo Zichang mengangguk berulang kali. Saya akan mengingat semua yang anda katakan. Saya akan mengaturnya dan menjamin bahwa anda akan puas dengan bahan-bahan yang diberikan. Luo Zichang tersenyum. Kin Lai kembali merasa lega dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ia juga meminta mereka berdua untuk memberitahu Feng Rong bahwa ia akan pergi ke belakang gunung untuk berendam di kolam darah setelah ia menempa dua artefak roh itu. Luo Zichang dan Ying Xing Ran memenuhi semua permintaannya dan bekerja sama dengannya dalam semua aspek. Kalau begitu aku akan kembali ke gua dulu. Kin Lai berbalik dan menaiki gunung api. Saat melewati gua Tang Siki, langkah kaki Kin Lai terhenti sejenak dan menatap pintu gua Tang Siki yang tertutup. Ekspresinya sedikit rumit. Dia ingin memanggil dan menjelaskan kepada Tang Siki, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, dia menyadari bahwa alasan dia membantu Ling Yusi dan Ling Suan Suan dengan murah hati adalah karena Ling Yusi. Tang Siki dan Lian Rou tidak benar-benar salah paham padanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya tidak mengetuk pintu dan tidak menjelaskan. Dia kembali ke sektanya tanpa sepatah katapun. Di dalam gua Tang Siki, dia dan Lian Rou duduk di kasur empuk. Dua pasang mata yang indah menatap pintu gua. Mereka tampaknya sedang menunggu sesuatu. Pada akhirnya, mereka mendengar langkah kaki Kin Lai pergi. Ekspresi Tang Siki meredup. Dia mendesah dalam hatinya, merasa kesal. Siki, jangan terlalu banyak berpikir. Kin Bing ini rela mempertaruhkan segalanya untuk membunuh Liang Sao Yang untukmu. Ini saja sudah menunjukkan bahwa dia memilikimu di dalam hatinya. Lian Rou tidak dapat menahan diri untuk tidak berusaha menghiburnya ketika dia melihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Kali ini, dia begitu murah hati kepada saudara perempuan keluarga Ling. Mungkin, seperti yang dia katakan, dia hanya ingin menyempurnakan senjata spiritual. Lagi pula, sejak dia masuk sekte, dia belum pernah benar-benar menyempurnakan senjata spiritual. Mungkin dia hanya menggunakan hal ini untuk membuktikan dirinya. Saya tidak akan terlalu memikirkannya. Tang Siki mendengus dan mengerutkan bibirnya. Bahkan jika dia menyukai saudara perempuan dari keluarga Ling, itu tidak ada hubungannya denganku. Dia dan aku hanyalah kakak senior dan adik junior. Lian Rowe terkekeh. Itu yang terbaik. Aku juga tidak ingin kau jatuh cinta padanya. Orang ini terlalu aneh, dan identitasnya tidak diketahui. Saya selalu berpikir dia terlalu berbahaya. Tang Siki tetap diam. Siang. Di dalam buahnya sendiri, Kin Lai meletakkan patung kayu, mata es, dan barang-barang lainnya ke dalam cincin spasialnya dan terus merenungkan keajaiban cincin spasial. Suara Tong Ji Hua tiba-tiba terdengar dari luar. Kin Bing, apakah kamu di sana? Aku punya surat untukmu. Kin Lai membuka pintu batu dan melihat Tong Ji Hua di pintu. Dia menyerahkan sepucuk surat. Ini dari Liang Zhong dari Aula Asura kegelapan. Dia menyuruh seseorang mengantarkannya dari Aula Asura kegelapan. Dia secara khusus berkata untuk memberikannya kepadamu. Kata Tong Ji Hua. Liang Zhong? Ekspresi Kin Lai tampak bingung. Men, Liang Zhong dari Departemen Dalam Negeri Dark Asura Hall. Kau seharusnya melihatnya di pintu masuk sekte terakhir kali. Tong Ji Hua menjelaskan. Saya juga tidak tahu mengapa dia mengirim surat seperti itu. Terima kasih, Penatua Tong. Kin Lai menganggup dan mengambil surat itu. Tong Ji Hua mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Kin Lai menutup pintu batu itu sekali lagi, lalu membuka surat itu. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat sekilas isinya. Blood Shadow dari Shadow Tower telah memasuki Armament City. Dia akan mengincarmu. Blood Shadow lebih menakutkan daripada gabungan Grey Shadow dan Black Shadow. Kamu harus berhati-hati. Alasan saya memberitahu Anda adalah karena Anda telah membunuh Liang Saoyang, dan Liang Saoyang adalah orang yang ingin kami bunuh. Anda telah memecahkan masalah besar bagi kami. Juga, kamu harus meninggalkan sekte persenjataan sesegera mungkin. Saat ini, sekte persenjataan tidak aman. Bukan hanya Dark Shadow Tower. Bahkan Cloud Sky Mountain milik Dark Asura Hall, Kisah Fali, juga punya rencana untuk menyerang armament sek. Mereka mungkin akan bekerja sama dan menyerang armament sek di masa mendatang. Kamu harus bersiap terlebih dahulu. Kin Lai meletakkan surat itu. Ekspresinya menjadi sangat berat. Dia akhirnya merasa rileks untuk sementara waktu, tetapi tali di kepalanya menegang sekali lagi. Begitu Blutsado memasuki kota, sekte persenjataan mungkin akan dikepung dan dikepung. Tatapan mata Kin Lai berangsur-angsur berubah serius. Apakah Kin Bing ada di sini? Master sekte meminta kami untuk mengirimkan materi spiritual. Teriakan beberapa murid sekte luar terdengar dari luar. Setelah membakar surat Tong Ji Hua, Kin Lai membuka pintu batu itu sekali lagi. Ia melihat beberapa murid sekte luar membawa kota-kota berisi bahan-bahan spiritual berdiri di pintu dan menatapnya dengan penuh hormat. Taruh barang-barangnya di dalam, Kin Lai berkata dengan acuh-ta'acuh. Maka, peti-peti besar itu dipindahkan satu persatu ke dalam gua. Batu setan api, batu diokro air, batu kilau air. Melihat bahan-bahan spiritual di dalam kotak, mata Kin Lai berangsur-angsur berbinar. Ia menemukan bahwa banyak bahan spiritual di dalamnya berada di sekitar tingkat mendalam dua. Ada juga beberapa bahan spiritual khusus yang telah mencapai tingkat mendalam tiga. Bahan-bahan itu jauh lebih berharga daripada bahan-bahan yang ia butuhkan. Kelima kotak itu berisi material roh berjenis api dan air. Banyak di antaranya yang sangat langka. Dia yakin bahwa dengan begitu banyak bahan roh, bahkan jika dia gagal empat atau lima kali, dia masih akan mampu membantu Ling Yusi dan Ling Suan-Suan memurnikan artefak roh yang mereka butuhkan. Setelah menyegel pintu batu, dia menenangkan pikirannya dan mengeluarkan bahan-bahan spiritual satu per satu. Dia meletakkannya di depannya dan menggosoknya. Dia menyipitkan matanya, pupil matanya berkedip. Dia sedang memikirkan diagram roh seperti apa yang akan digunakan dan bersiap untuk membuat diagram roh gabungan. Dia cepat asyik dan lupa diri saat berpikir keras untuk menyusun rencana. Dia olah prosedur di puncak gunung api. Ying Xing Ran, tiga pendeta agung, tujuh tetua termasuk Mohai, Lang Ye dari Sue Mao, dan Feng Rong semuanya berkumpul di sini. Alasan mereka berkumpul adalah karena situasi telah berubah terlalu cepat baru-baru ini. Hal itu diperlukan agar semua orang memahami situasi terkini. Ying Xing Ran terbatuk dan menatap Feng Rong, lalu berkata, jelaskan. Tatapan semua orang tertuju pada Feng Rong. Kami unggul dalam pertempuran melawan Menara Bayangan Gelap sejak awal. Di luar kota persenjataan, Sue Mao telah membunuh total 78 praktisi bela diri Menara Bayangan Gelap. Di antara mereka, 15 berada di alam manifestasi, dan 1 berada di alam Netra Passage. Adapun Sue Mao, hanya sembilan orang yang meninggal. Ekspresi Feng Rong tampak bangga. Tiga pendeta agung dan tujuh tetua sekte dalam semuanya menganggup dalam hati. Jika hanya Menara Bayangan Gelap, kami yakin Sue Mao dapat dengan mudah menghadapi mereka. Bahkan jika di Sijiu dan Liang Yangsu datang sendiri, mereka tidak akan dapat membalikkan keadaan. Nada bicara Feng Rong berubah saat lapisan kekhawatiran muncul di matanya yang cerah. Namun baru-baru ini, perdagangan antara Cloud Sky Mountain milik Dark Asura Hall dan Armament Sek telah diputus secara sepihak oleh mereka. Banyak praktisi bela diri tingkat rendah dari Dark Asura Hall dan Cloud Sky Mountain juga telah meninggalkan Armament City. Saat dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah sedikit. Sue Mao kami mendengar bahwa para pemimpin lembah kisah Fali akhir-akhir ini sering mengadakan pertemuan. Mereka tampaknya sedang membahas sesuatu secara rahasia. Bahkan Purple Mist Si tampaknya gelisah. Sering ada praktisi bela diri berkeliaran di sekitar pavilion persenjataan yang kami buka di Purple Mist Si. Mereka tampaknya ingin melakukan sesuatu. Feng Rong berkata lagi. Mountain, Kisah Fali, Purple Mist Si, dan Dark Shadow Tower milik Dark Asura Hall saat ini tengah bertempur. Pergerakan kecil pasukan Black Iron ini membuat semua orang di aula merasa gelisah. Semua orang terdiam. Tetua kedua Tandong Ling bertanya dengan lembut, mengapa? Kemunculan Kin Bing yang tiba-tiba membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Mereka khawatir sekte persenjataan akan semakin kuat dan semakin sulit dihadapi. Ekspresi Luo Zichang tampak getir. Kin Bing bukan hanya seorang jenius dalam penempaan artefak. Ia juga telah memahami sebuah konsep dan menggunakannya untuk menyebabkan perubahan di dunia. Baik itu penempaan artefak maupun cara bela diri, ia pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Sekte persenjataan kita juga telah tumbuh lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan Sue Mao telah menyebabkan banyak orang merasa tertekan. Jiang Hao menambahkan. Kekalahan cepat menara bayangan gelap dan kematian 78 praktisi bela diri telah menyebabkan beberapa orang gemetar ketakutan. Feng Rong juga berkata. Jika kelima kekuatan besar bersatu, akankah sekte persenjataan mampu menahan tetua ketiga Wei Qing? Ying Xing Ran, tiga pendeta agung, dan Feng Rong semuanya tersenyum pahit saat mendengar ini. Jawabannya jelas. Sekte persenjataan dapat menghadapi menara bayangan gelap dengan mudah dan jika Aula Asura gelap ditambahkan, mereka mungkin dapat bertahan. Namun, jika mereka ingin melawan lima kekuatan besar bersama-sama, sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Qin Bing ini adalah harta karun sekaligus kutukan sekte persenjataan. Wei Qing menghela nafas. Sebelum dia datang, sekte persenjataan stabil. Sekarang, karena kecemerlangannya, dia telah membuat lima kekuatan besar merasa tidak nyaman. Huh, aku tidak tahu apakah penampilan Qin Bing ini baik atau buruk bagi kita. Terlepas dari apakah Qin Bing ada di sini atau tidak, sekte persenjataan pada akhirnya harus menghadapinya. Kedua kekuatan di atas telah lama mendambakan sekte persenjataan dan akan bergerak cepat atau lambat. Kemunculan Qin Bing hanya membawa masalah ini maju. Luo Zichang menunjuk ke atas kepalanya dan mendesah. Mereka sudah lama ingin menghancurkan sekte persenjataan. Dulu, karena orang itu, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Sekarang orang itu sudah lama tidak kembali ke benua Scarlet Tideh. Mereka punya ide. Pendeta kepala, bisakah Anda menghubungi orang itu? Tetua kedua tandongling bertanya dengan serius. Di dalam olah prosedur, tatapan semua orang juga tertuju pada Luo Zichang. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita saling menghubungi. Sudah begitu lama sampai-sampai aku tidak tahu apakah dia masih hidup. Bahkan jika dia masih hidup, aku tidak yakin apakah dia masih akan membantu armamen sek. Bagaimanapun, guru sekte dari dua generasi sebelumnya lah yang menjalin persahabatan dengannya. Saat itu, aku masih anak-anak. Luo Zichang tersenyum pahit. Kamu masih punya benda yang bisa menghubunginya, kan? Ying Singran bertanya dengan gugup. Masih ada. Hanya saja saya tidak tahu apakah itu akan berguna. Luo Zichang menyentuh cincin spasialnya dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata, belum lagi hal itu belum benar-benar terjadi. Saat ini, kita hanya bertarung melawan kekuatan yang setingkat dengan kita. Tampaknya masih terlalu dini untuk menemukannya sekarang. 183 Di dalam gua, Kin Lai memegang tablet roh dan fokus menuliskan diagram roh. Jarinya tiba-tiba bergetar. Retak. Tablet roh itu langsung hancur. Tidak, metode amplifikasi diagram sembilan sungai berliku tidak cocok. Mari kita coba yang lain. Matanya berbinar-binar, Kin Lai mengeluarkan tablet roh baru dan mulai menulis lagi. Di sampingnya, pecahan-pecahan tablet roh telah menumpuk seperti gunung. Setidaknya 100 atau lebih tablet roh telah meledak. Ia sedang menyusun diagram-diagram roh majemuk dan membiasakan diri dengannya di dalam tablet roh untuk memastikan bahwa tablet roh itu dapat bertahan terhadap konflik diagram-diagram roh majemuk. Ini juga merupakan pertama kalinya dia menempa dalam arti sebenarnya dari kata itu. Ling Yusi ingin menempa artefak roh berbentuk cincin. Dia mengolah seni roh air, dan untuk menyelaraskan seni rohnya dengan artefak roh dengan sempurna, untuk memaksimalkan kekuatan artefak roh dan seni roh. Diagram utama yang dipilih Kin Lai adalah diagram 9 Sungai Berliku. Diagram roh yang ia pahami dari pilar pola roh itu bagaikan sungai yang berkelok-kelok, mempunyai 9 kelokan dan 18 kelokan. Oleh karena itu, diagram sungai 9 Berliku tidak hanya cocok untuk seni roh air, tetapi juga dapat meningkatkan kelicikan dan keanehan artefak roh berbentuk cincin. Hal itu dapat menyebabkan artefak roh berbentuk cincin itu tiba-tiba berputar dan berputar saat terbang di udara. Setelah memastikan bahwa diagram 9 Sungai Berliku adalah diagram utama, dia masih perlu mengoordinasikan diagram amplifikasi, pengumpulan roh, penyimpanan roh, dan penguatan dengan diagram utama untuk meningkatkan kekuatan diagram 9 Sungai Berliku. Adapun Ling Suan-Suan, karena dia mengolah seni roh api, artefak roh yang dia inginkan adalah palu api. Oleh karena itu, Kin Lai memilih diagram burung langit yang melambung sebagai diagram utama. Mengutip diagram burung langit yang melambung di dalam palu dapat, di satu sisi, mengurangi berat palu, dan di sisi lain, melayang keluar dan membentuk wujud burung roh, sehingga sangat meningkatkan kekuatan api. Kin Lai yakin bahwa diagram burung langit melambung adalah yang paling cocok untuk Ling Suan-Suan saat ini, dan benar-benar dapat menampilkan kekuatannya. Namun, sebelum ia benar-benar dapat menempa artefak tersebut, ia harus membuat dua diagram roh gabungan. Ia harus memastikan tidak ada masalah sebelum ia benar-benar dapat memulainya. Namun, menyusun diagram senyawa bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan analisis berulang dan percobaan berulang. Dia hanya harus terlebih dahulu menyadarinya di dalam tablet roh dan memastikan tidak ada masalah sebelum dia mempunyai kesempatan untuk berhasil pada artefak roh. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan diagram roh majemuk pada loh-roh. Dia mencoba lagi dan lagi, mencoba membuat dua diagram roh majemuk dan mencoba menanamkannya ke dalam tablet roh tanpa masalah. Namun, kali ini, penulisan formasi itu jelas jauh lebih sulit. Setiap kali dia membayangkannya, dia akan gagal saat benar-benar menuliskannya. Dia terus-menerus menyesuaikan dan menggunakan tablet roh untuk memverifikasi pikirannya. Dia mencari masalah di tengah-tengah hancurnya tablet roh. Meskipun ia gagal berkali-kali, ia membaik sedikit demi sedikit. Pemahamannya tentang diagram roh majemuk semakin mendalam, dan ia perlahan-lahan memahami beberapa triknya. Sembilan hari kemudian, di dalam gua yang gelap, sebuah tablet roh di tangan Kinlay tiba-tiba terbang ke udara. Saat tablet itu melepaskan cahaya redup, tablet itu berputar kemudian Kinlay tampak lesu, mukanya penuh debu, tetapi matanya penuh semangat. Sembilan hari, diagram roh majemuk pertama telah berhasil dibangun. Lumayan, diam-diam dia merasa gembira. Dia mengangkat tangannya, dan tablet roh kembali ke telapak tangannya. Ada juga milik Ling Suan-Suan. Dia menyentuh tablet roh lainnya, menundukkan kepalanya, dan mulai menulis dengan serius. Kinlay benar-benar lupa dirinya. Di luar gua, sesosok tubuh anggun berdiri dengan anggun. Wajahnya yang cantik menampakkan ekspresi yang rumit, dan sepasang matanya yang menggetarkan jiwa ditutupi dengan jejak kebencian. Dia adalah Tang Siki, dia telah berdiri di luar gua Kinlay selama beberapa saat. Dia sedang menunggu, menunggu Kinlay mendengar langkah kakinya, membuka pintu gua, dan keluar untuk menemuinya. Sayangnya, Kinlay tidak membuka pintu. Rasanya seperti sebotol campuran rasa telah terjatuh. Segala macam emosi tertahan di dadanya, menyebabkan dia merasa sedikit tercekik. Sepuluh hari yang lalu, di pintu masuk ruang pribadi ke sembilan, dia berkata bahwa dia ingin berbicara dengan Kinlay. Kemudian, karena dia marah karena Kinlay telah memberikan perhatian khusus kepada Ling Yusi dan saudara perempuannya, dia menoleh dan pergi. Dalam pikirannya, Kinlay secara alami akan datang mencarinya, datang ke guanya, meminta maaf, dan kemudian bertanya apa yang ingin dibicarakannya. Kinlay memang datang ke pintu masuk guanya dan berdiri sebentar. Namun, tepat ketika dia mengira Kinlay akan mengetuk pintu di saat berikutnya, Kinlay tiba-tiba berbalik dan pergi. Saat itu, dia merasakan kehilangan yang amat dalam. Dia selalu menjadi putri surga. Tidak peduli apakah dia berada di sekte persenjataan atau dimanapun, dia selalu menjadi pusat perhatian semua orang, sasaran semua keterikatan pria. Ia sudah lama terbiasa dengan perasaan dimanja dan diperhatikan. Ia tidak pernah ditinggalkan. Sekarang, perasaannya terhadap Kinlay semakin aneh. Dia perlahan-lahan kehilangan kendali atas hatinya sendiri. Setahun yang lalu, dia pernah menggoda Kinlay di halaman. Dia mengira Kinlay akan gelisah seperti Liang Saoyang. Pada akhirnya, Kinlay mengusirnya dengan percikan api. Karena dia tidak pernah menyangka ada pria yang berani memperlakukannya seperti ini, dia tidak waspada. Akibatnya, pakaian di perut dan punggungnya terbakar. Pada akhirnya, dia berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Sejak awal, dia membenci Kinlay sampai ke tulang. Itulah sebabnya dia memilih Kinlay sebagai asistennya dari sekian banyak murid sekte luar. Tentu saja dia tidak punya niat baik. Setelah itu, dia telah mengatur banyak misi sulit untuk mempersulit Kinlay. Dia ingin Kinlay tahu konsekuensi dari tindakannya yang menyinggung perasaannya. Namun, yang mengejutkannya adalah Kinlay mampu menyelesaikan semua misi sulit yang telah diaturnya tepat waktu. Terlebih lagi, Kinlay telah melakukan semuanya dengan sangat teliti. Dia sangat ketat sehingga dia tidak dapat menemukan satu pun kekurangan. Dia telah jauh melampaui harapannya. Setelah itu, dia memanggil Kinlay sebagai asistennya untuk membantunya menempa artefak, membantunya, dan mengurus beberapa masalah sepele. Dia menemukan bahwa dia dan Kinlay sebenarnya memiliki pemahaman diam-diam yang mencengangkan. Biasanya, hanya dengan pandangan sekilas darinya, Kinlay akan tahu apa yang sedang dipikirkannya dan apa yang harus dilakukan untuk memuaskannya. Selain itu, dia akan mampu melaksanakan pikirannya dengan cara yang masuk akal dan tepat waktu. Kinlay dapat bekerja sama dengan sempurna dengannya dalam semua aspek. Itulah sebabnya dia merasa bahwa Kinlay menjadi semakin berguna baginya. Kemunculan Liang Sao Yang telah membuatnya merasa terancam. Ketika ia masih terbiasa dengan masa lalu, Liang Sao Yang telah berulang kali menyerangnya dan memaksanya ke dalam kondisi yang menyedihkan. Pada akhirnya, ia hampir memaksanya keluar dari sekte persenjataan. Tetapi pada saat ini, Kinlay tiba-tiba muncul dan berkata bahwa dia akan membantunya mengambil kembali semuanya. Kinlay benar-benar melakukannya. Dia mengabaikan peraturan sekte persenjataan, mengabaikan identitas dan status Liang Sao Yang di sekte tersebut, dan membunuh Liang Sao Yang di pintu masuk sekte di depan begitu banyak praktisi bela diri sekte. Ketika bila es Kinlay menembus jantung Liang Sao Yang, jantungnya pun bergetar hebat. Pada saat itu, kesannya terhadap Kinlay telah berubah total. Pada saat itu juga tatapannya terhadap Kinlay benar-benar berbeda. Pada saat itu, sosok dingin telah terpatri di hatinya. Dia mengira setelah kejadian ini, semuanya akan baik-baik saja. Dia mengira semua yang dilakukan Kinlay adalah karena dia punya maksud lain terhadapnya. Tetapi sekarang, dia merasa itu mungkin hanya ilusi sepihak, karena Kinlay masih sedingin biasanya. Dia tidak merasakan sedikitpun keanehan dari tubuh Kinlay maupun mata Kinlay. Mungkin itu hanya ilusiku, angan-anganku. Tang Siki berpikir dalam hati saat jejak kepahitan muncul di sudut mulutnya. Jika kamu tidak punya niat terhadapku, lalu mengapa kamu mengabaikan segalanya dan membunuh Liang Sao Yang untukku? Mengapa kamu membiarkanku melihat aura menakjubkan yang kamu miliki saat kamu membunuhnya? Mengapa kamu menarik hatiku? Siki, suara Lian Rou terdengar lembut dari dekat. Tang Siki tersadar, senyum di wajah cantiknya tampak agak dipaksakan. Saudari Lian Rou, sudah berapa lama Anda di sini? Waktu yang lama, Lian Rou mendesah pelan. Serius, selama bertahun-tahun ini kamu tidak pernah jatuh cinta pada siapapun, dan kamu tidak pernah memperhatikan pria manapun. Kenapa kamu tiba-tiba jadi keras kepala sekarang? Kakak Lian Rou, apa yang sedang kamu bicarakan? Tang Siki mengerutkan bibirnya dan berpura-pura bersikap wajar. Dia berkata, aku datang untuk mencari Kin Bing, tetapi aku merasa dia sedang memalsukan artefak, jadi aku ragu-ragu. Tidak apa-apa, kau tahu apa yang ingin kukatakan. Lian Rou tidak mengungkapkannya. Kalau menyangkut perasaan, siapapun yang mengambil inisiatif lebih dulu biasanya akan menjadi orang yang mengambil inisiatif lebih dulu. Orang yang jatuh cinta lebih dulu, orang yang paling banyak menaruh perasaan, orang yang paling menderita pada akhirnya. Aku menyarankanmu untuk melihat segala sesuatunya dengan tenang dan tidak menganggap serius Kin Bing. Lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan pada pandangan pertama seperti sebelumnya. Hanya dengan begitu kamu akan menjadi Tang Siki, gadis jenius yang menjadi pusat perhatian. Berhenti sejenak, Lian Rou berkata dengan suara rendah, dan sekarang, kamu semakin tidak seperti dirimu sendiri. Aku sedikit kecewa. Begitukah, Tang Siki bergumam sebelum kembali menampakkan senyum di wajahnya. Kalau begitu aku mengerti. Terima kasih, Sister Lian Rou. Aku akan sembuh. Kau benar, aku terlalu terobsesi dengan hal-hal tertentu akhir-akhir ini. Aku membenci diriku sendiri karena diriku yang sekarang. Baguslah kalau kamu bisa melupakannya. Lian Rou tersenyum dan berkata, ayo pergi. Ayo jalan-jalan hari ini dan bersantai. Men, Tang Siki juga tersenyum manis. Kedua gadis itu menuruni gunung api, keluar dari sekte persenjataan, dan berjalan berdampingan menuju jalan perdagangan bebas. Jalan perdagangan bebas masih semarak seperti biasanya. Jalan itu tampaknya tidak terpengaruh oleh pertempuran antara sekte persenjataan dan menara bayangan gelap. Jalan itu masih ramai dan ramai. Namun, saat Tang Siki dan Lian Rou melangkah ke jalan perdagangan bebas, mereka segera merasakan aura tajam dan hampir nyata berkumpul di tubuh mereka. Awan merah tua yang membawa aura jahat yang pekat menyelimuti keduanya. Keduanya tidak dapat bergerak. Di bawah awan, seorang pria sangat kurus mengenakan topeng merah darah perlahan muncul. Ada banyak praktisi bela diri di jalan perdagangan bebas, tetapi ketika awan merah muncul dan pria itu muncul, ekspresi semua orang berubah dan mereka tanpa sadar mundur. Siapa kau? Seru Lian Rou. Aku berasal dari menara bayangan. Namaku Blood Shadow. Aku akan menggunakan kalian berdua untuk menukar nyawa Kin Bing. Suara lelaki kurus itu serak saat dia perlahan berjalan di depan mereka berdua. Seekor ular hijau tua panjang terbang keluar dari lengan bajunya dan melilit pinggang Tang Siki dan Lian Rou seperti tali. Blood Shadow berjalan maju, dan ular panjang itu mulai meliuk, menyebabkan Tang Siki dan Lian Rou tanpa sadar mengikuti jejaknya menuju gang terpencil. 184. Malam. Tong Ji Hua memegang selembar kain berdarah dan melihat kata-kata berdarah di atasnya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Hubungi Yi Yuan. Setelah berpikir sejenak, Tong Ji Hua berteriak pelan ke arah luar dan memerintahkan bawahannya untuk melakukan pekerjaan mereka. 10 menit kemudian, Yi Yuan berdiri dengan hormat di depan Tong Ji Hua. Tetua Tong, apakah Anda mencari saya? Tong Ji Hua menyerahkan kain berlumuran darah kepadanya. Satu jam yang lalu, Tang Siki dan Lian Rou pergi ke jalan perdagangan bebas dan ditangkap hidup-hidup oleh Blood Shadow dari Menara Bayangan. Ini adalah syarat yang diberikan Blood Shadow kepada kita. Dia ingin kita mengambil kepala Kin Bing atau menyerahkan Kin Bing kepadanya sebagai ganti nyawa Tang Siki dan Lian Rou. Wajah Lian Rou yang biasanya lembut tiba-tiba menunjukkan sedikit niat membunuh yang mengejutkan. Salah satu dari tiga penjaga bayangan hebat Blood Shadow Tower. Anda juga tahu bahwa Tong Ji Hua terkejut. Yi Yuan bertanya menanggapi, apa yang penatua Tong inginkan dariku dengan memanggilku ke sini? Tong Ji Hua menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Kamu bukan Kin Bing. Aku tidak memintamu datang karena aku ingin kamu melakukan sesuatu. Aku hanya ingin kamu memberitahu Ketua Sekte tentang berita ini dan biarkan Ketua Sekte memutuskan arah masalah ini. Mengapa keingin aku menyampaikan berita ini? Mata Yi Yuan berbinar. Siapapun bisa menyampaikan berita ini kepada Ketua Sekte. Tong Ji Hua memiliki banyak orang yang siap membantunya dan pengawal darah siap sedia sepanjang tahun. Dia tidak membutuhkan Yi Yuan untuk melakukan ini sama sekali. Kembali di Laut Kabut Ungu, Yi Yuan terkenal karena kecerdasannya. Dia melihat beberapa petunjuk dari perintah Tong Ji Hua. Saya selalu menyukai Siki dan Lian Rou. Saya tidak ingin mereka mati. Tong Ji Hua terdiam sejenak. Dia berkata perlahan, saya mengerti maksud Ketua Sekte. Aku tahu apa pilihannya. Jika orang lain yang menyampaikan berita ini, kedua gadis itu pasti sudah mati. Ekspresi Yi Yuan berubah dingin. Anda lebih mengenal Kin Bing. Anda dapat memberitahu Kin Bing tentang berita ini. Tong Ji Hua menatapnya dalam-dalam. Di seluruh Sekte, hanya Kin Bing yang mungkin bisa mengubah keputusan Ketua Sekte. Dan orang yang ditunjuk Blutsado adalah dia. Dia berhak tahu. Yi Yuan akhirnya mengerti. Menurut apa yang dikatakan Tong Ji Hua, jika orang lain yang memberitahunya tentang berita ini, Ying Sing Ran tidak akan memberitahu Kin Lai dan langsung memerintahkan anak buah Sue Mao untuk membunuh Blutsado. Ying Sing Ran tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa Kin Lai. Aku akan pergi mencari Master Sekte. Yi Yuan membungkuk dalam ke arah Tong Ji Hua dan mengucapkan terima kasih dengan lembut sebelum pergi. Dia pergi ke puncak gunung api, di bawah Panji Tong Ji Hua. Setelah beberapa kali diinterogasi oleh para penjaga, dia menghabiskan waktu satu jam. Dia akhirnya melihat Master Sekte Ying Sing Ran di aula prosedur. Dia menyatakan tujuan kunjungannya dan menyerahkan kain berdarah yang dikirim Blutsado. Ying Sing Ran mencubit kain berdarah itu dan meliriknya. Ekspresinya berubah serius dan dia mengerutkan kening tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yi Yuan menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, Ying Sing Ran terbatuk sebentar. Suaranya sedikit lelah saat dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu juga milik Su Emao, kan? Yi Yuan mengangguk. Baiklah, pergilah ke belakang gunung dan beritahu Lang Ye. Beritahu dia tentang hal ini dan biarkan dia mengurusnya. Ying Sing Ran membuat keputusan sulit untuk meminta Lang Ye membunuh Blutsado itu. Jika dia bisa menyelamatkan Tang Siki dan Lian Rou, itu akan menjadi yang terbaik. Kalau memang tidak ada jalan lain, huh, mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Haruskah dia memberitahu Qin Bing tentang ini? Hati Yi Yuan hancur saat dia berjuang untuk terakhir kalinya. Ekspresi Ying Sing Ran berubah saat dia berkata dengan kasar, Qin Bing tidak boleh diberitahu tentang ini. Aku ingin Qin Bing tidak pernah tahu tentang ini. Yi Yuan mengangguk tanpa suara. Hatinya perlahan menjadi dingin saat dia menjawab, dimengerti. Ia menarik senyum lembutnya yang biasa dan turun dari puncak gunung api. Di persimpangan jalan menuju bagian belakang gunung dan bagian tengah gunung, langkah kakinya terhenti sejenak. Tidak seorang pun boleh menyakiti Lian Rou Ku. Teriak Yi Yuan dengan suara pelan sambil menghindari tatapan mata dan telinga para penjaga puncak gunung dan tiba-tiba berlari ke tengah gunung. Tak lama kemudian, dia tiba di gua tempat Qin Lai berkultivasi. Dia mengetuk pintu gua dengan keras dan berteriak, Qin Bing adalah aku, Yi Yuan. Qin Lai, yang masih mempelajari diagram roh, mengerutkan kening dan meletakkan tablet roh di tangannya. Dia membuka pintu gua dan membiarkan Yi Yuan masuk. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apa urusanmu denganku? Setelah terdiam sejenak, Qin Lai sedikit terkejut dan berkata, kamu terlihat tidak sehat. Yi Yuan selalu tersenyum. Hari ini, ekspresinya gelap dan matanya diselimuti kegilaan tabu. Ini sangat mengejutkan Qin Lai. Kakak senior Tang dan Lian Rau ditangkap hidup-hidup oleh Blood Shadow dari Shadow Tower di Freethread Street. Blood Shadow menyatakan syaratnya, entah sekte persenjataan akan memenggal kepalamu secara langsung, atau kau akan dikawal hidup-hidup kepadanya untuk dibunuh dengan tangannya sendiri. Seluruh tubuh Yi Yuan memancarkan aura berbahaya. Aku pergi ke sisi ketua sekte terlebih dahulu. Ketua sekte telah mengatakan bahwa dia ingin Lang Ye membunuh Blood Shadow. Jika memungkinkan, nyawa kakak senior Tang dan Lian Rau harus diselamatkan. Jika tidak, tinggalkan mereka. Dia menatap Qin Lai dalam-dalam dan mencibir, master sekte dengan tegas melarang siapapun memberitahu Anda berita ini. Dia berharap Anda tidak mengetahui apapun dari awal hingga akhir. Bayangan darah, bayangan darah. Qin Lai bergumam beberapa kali sebelum perlahan menyadari sesuatu. Beberapa hari yang lalu, Liang Zhong telah mengirim pesan yang mengatakan bahwa Blood Shadow telah tiba di kota persenjataan dan menyuruhnya Selama kurun waktu ini, dia berada di dalam sekte persenjataan dan mempelajari struktur diagram roh di dalam gua. Oleh karena itu, Blood Shadow tidak pernah menemukan kesempatan untuk bertindak. Mungkin dia panik dan menyerang Tang Siki dan Lian Rau. Sepertinya kamu telah melanggar perintah ketua sekte. Apakah kamu tidak takut? Qin Lai melirik Yi Yuan. Salah satu alasan saya datang ke sekte persenjataan adalah untuk memasuki Sue Mao dan berkultivasi, tetapi alasan utamanya tetap untuk Lian Rau. Mata Yi Yuan dipenuhi dengan niat membunuh. Bagiku, Lian Rau jauh lebih penting daripada aku bergabung dengan Sue Mao. Bagi Lian Rau, lupakan tentang tidak menaati perintah master sekte, aku bahkan akan mengkhianati sekte jika perlu. Ekspresi Qin Lai bergetar. Dia tidak bisa tidak mengevaluasi ulang Yi Yuan. Dia menemukan bahwa Yi Yuan saat ini benar-benar berbeda dari biasanya. Ketika senyum lembut di wajahnya menghilang, saat Yi Yuan menjadi gelap, dia sepertinya merasakan aura gelap dan jahat yang sama dari tubuh Yi Yuan. Tiba-tiba dia mengerti bahwa Yi Yuan ini berbeda dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Orang ini seperti pisau tajam yang telah disarungkan. Ketika bila pedang itu dimasukkan ke dalam sarungnya, tidak ada yang istimewa yang terlihat. Namun, begitu bila pedang itu ditarik keluar dari sarungnya, ketajamannya yang sebenarnya akan langsung terlihat. Aku akan pergi bersamamu ke belakang gunung. Kita akan bertemu dengan Lord Lang Ye bersama-sama. Qin Lai berdiri. Setidaknya kamu masih memiliki rasa kemanusiaan. Yi Yuan menarik nafas dalam-dalam saat ekspresi gelap di wajahnya sedikit surut. Qin Lai dan Yi Yuan tiba di hutan di belakang gunung berapi-api dan bertemu Lang Ye dan Feng Rong bersama-sama. Setelah Blood Shadow Feng Rong mendengar berita itu, secerca kekhawatiran melintas di wajah cantiknya. Pria ini adalah ahli tingkat veteran di Shadow Tower. Dia adalah seorang prajurit kematian yang dilatih oleh Shadow Tower Lord generasi sebelumnya. Dia adalah binatang buas yang haus darah dan gila. Dibandingkan dengan Blood Shadow, bayangan abu-abu dan hitam bahkan tidak layak disebut. Mereka praktis ada di sana untuk melengkapi jumlah orang. Dalam beberapa hal, Blood Shadow ini mungkin lebih sulit dihadapi daripada Liang Yang Su. Apa maksud Master Sekte? Nada bicara Lang Ye tenang. Yi Yuan menjelaskan sikap Ying Xing Ran. Feng Rong terkejut. Ia menatap Yi Yuan dalam-dalam dan berkata, Jadi, kau telah melanggar perintah ketua Sekte dan memberitahu Qin Bing tentang hal ini. Apakah kau tidak ingin tinggal di Sekte persenjataan lagi? Bagi saya, kehidupan Lian Rou lebih penting daripada apapun. Demi Lian Rou, saya rela menyerahkan segalanya. Yi Yuan menundukkan kepalanya dan berkata, Feng Rong tersentuh hatinya. Nak, kamu mungkin tidak hebat dalam hal lain, tetapi fakta bahwa kamu mengabaikan segalanya demi wanita yang kamu cintai membuatku merasa bahwa kamu tidak buruk. Terima kasih atas pujian Anda, Instruktur Feng. Yi Yuan membungkuk dan berkata, Ketua Sekte tidak mengizinkan Qin Bing mengetahui hal ini secara alami karena dia tidak ingin Qin Bing terganggu atau terlibat. Feng Rong merasa sedikit pusing. Beraninya kau mengabaikan segalanya dan tidak mematuhi perintah Master Sekte. Kami sedikit takut. Masalah ini sedikit merepotkan. Pada titik ini, Feng Rong, Qin Bing, dan Yi Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lang Ye. Mereka semua tahu bahwa sikap Lang Ye adalah yang terpenting bagi mereka. Hanya ketika Lang Ye mengangguk, beberapa hal dapat dilakukan. Lang Ye dan Feng Rong berseru pelan. Tolong selamatkan nyawa Lian Rou, Tuan. Yi Yuan berlutut dengan satu kaki dan memohon dengan kepala tertunduk. Saya ingin mereka hidup. Qin Lai tidak berlutut dan hanya menatap lurus ke arah Lang Ye. Saya tidak dapat menjamin mereka akan hidup, tetapi jika Anda bersedia mengambil risiko, saya dapat mencobanya. Jika Blutsado menginginkanmu hidup-hidup, aku bisa menyerahkanmu padanya hidup-hidup. Selama dia tidak bisa membunuhmu dalam satu pukulan, aku bisa menjamin keselamatanmu. Lang Ye terdiam sejenak dan menatap Qin Lai dengan saksama. Jika kau ingin mereka hidup, maka pertaruhkanlah nyawamu sendiri. Apakah kau bersedia mencoba? Feng Rong dan Yi Yuan memandang Qin Lai. Aku akan pergi. Qin Lai mengangguk. Baiklah, sedikit tanda persetujuan muncul di mata Lang Ye. Jika masalah ini berhasil, kita tidak akan dihukum oleh Master Sekte, tetapi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kita akan menghadapi kemarahan Master Sekte yang menggelegar. Oleh karena itu, Anda harus siap secara mental. Akan lebih baik jika Anda dapat menjamin bahwa Anda tidak akan menyesal atau takut setelah mengambil keputusan. Feng Rong, Yi Yuan, dan Qin Lai mengangguk serempak. Tunggu, tunggu sampai langit berubah gelap. Kita akan berangkat setelah gelap. Lang Ye duduk. Qin Bing, izinkan aku mengingatkanmu, Blutsado seharusnya berada di tahap tengah alam Netter Passage. Seharusnya tidak ada seorang pun, seorang praktisi bela diri alam manifestasi, yang dapat menahan satu pukulan darinya. Di sisi lain, Anda masih berada di tahap akhir alam pembukaan Natal dan belum mencapai kesempurnaan. Anda harus siap secara mental. Siapkan semua cara yang dapat kamu gunakan untuk menyelamatkan hidupmu dan bersiap untuk menahan satu pukulan. Feng Rong berteriak. Saudara Qin, terima kasih atas urusan hari ini, kata Yi Yuan dengan berat. Qin Lai mengangguk dan duduk di depan Lang Ye. Dia memejamkan mata dan menunggu langit menjadi gelap. Cara menahan satu pukulan dari praktisi bela diri alam Netter Passage tingkat menengah. Qin Lai terus memikirkan masalah ini dalam benaknya, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Masih ada alam manifestasi antara alam pembukaan Natal dan alam Netter Passage. Perbedaan satu alam saja sudah sulit untuk dilintasi, apalagi dua. Dia berpikir keras dan menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan cara untuk menjamin bahwa dia tidak akan mati. Dia masih berpikir keras. Namun waktu tak menunggu siapapun. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Qin Bing, tetapi setelah waktu persiapan yang lama, Lang Ye bertanya untuk terakhir kalinya. Ayo pergi. Qin Lai menguatkan dirinya dan berdiri. 185. Jauh di tengah malam, di lingkungan terpencil, di dalam rumah besar yang dipenuhi sarang laba-laba. Ini adalah pangkalan yang didirikan Shadow Tower di Armament City. Setengah tahun yang lalu, Xie Jing Xuan dan Liang Zhong membawa para ahli Dark Asura Hall ke tempat ini untuk memburu Liang Saoyang. Mereka telah membunuh banyak prajurit kematian Shadow Tower di sini dan membasahi tempat ini dengan darah. Setelah itu, bayangan hitam juga dibunuh oleh para ahli Suemao di rumah besar ini. Setelah setengah tahun, tanah di sini tertutup debu dan sarang laba-laba. Di bawah sinar bulan yang terang, rumah besar ini tampak tak bernyawa. Di dalam halaman yang dikelilingi banyak pohon besar, bayangan darah kurus yang mengenakan topeng buas duduk diam di tanah yang tertutup debu. Di pohon besar di sampingnya, Tang Siki dan Liang Rou diikat di pinggang mereka oleh seekor ular dan diikat ke akar pohon. Mulut mereka disumpal dengan kain. Mata blut Shadow yang tertutup tiba-tiba terbuka. Ia melihat ke arah pintu masuk, dan sepasang mata berbisa yang seperti ular berbisa itu memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Desis-desis-desis-desis-desis. Banyak ular merah kecil muncul dari sudut-sudut gelap halaman. Di bawah cahaya bulan, ular-ular kecil ini memperlihatkan tubuh mereka yang berwarna-warni. Ular-ular kecil itu menjentikkan lidah mereka, dan sebagian dari mereka berkumpul di bawah kaki Tang Siki dan Liang Rou sementara sisanya berenang menuju pintu masuk. Mulut Tang Siki dan Liang Rou tersumpal. Melihat ular-ular kecil itu berkumpul, mata mereka yang indah menunjukkan ketakutan sambil merintih dan gemetar hebat. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari belenggu ular roh tersebut. Rumah besar yang telah lama sepi itu tampak sedikit gelap dan menakutkan di bawah langit malam. Blood Shadow telah menyatu dengan seluruh lingkungan seolah-olah kejadian gelap dan menakutkan itu telah terjadi. Semua ini terjadi karena dia. Setengah tahun yang lalu, saya membunuh Black Shadow di sini. Aku pikir aku tidak perlu datang lagi, tapi aku tidak menyangka akan datang lagi. Ekspresi Feng Rong tenang saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tampak tidak begitu menyukai tempat ini, tetapi dia tetap menguatkan diri dan menjadi orang pertama yang melangkah masuk ke halaman. Qin Lai dan Yi Yuan mengikutinya di belakangnya. Lang Ye, di sisi lain, bersembunyi dalam kegelapan, diam-diam mengamati situasi. Suara serak Blood Shadow, instruktur Feng dari Sue Mao, terdengar. Matanya yang jahat berkilat dengan jejak kebencian yang menggetarkan jantung. Bagus sekali, baguslah Anda membawanya. Dia menatap Qin Lai dan Yi Yuan sebelum akhirnya memfokuskan pandangannya pada Qin Lai. Dia menganggup dan berkata, aku akan menukar nyawa kalian dengan nyawa kedua gadis itu. Apakah kalian yakin ingin menukarnya atau tidak? Pada saat ini, mata Tang Siki dan Lian Rou tiba-tiba berbinar. Mereka tidak menyangka Qin Lai dan Yi Yuan benar-benar muncul. Sebagai murid sekte dalam sekte persenjataan, mereka sangat memahami watak Ying Xing Ran. Dia tahu bahwa Ying Xing Ran bahkan bersedia mengorbankan dirinya demi kemakmuran sekte tersebut. Apalagi mereka berdua. Sejak saat mereka ditangkap oleh Blood Shadow, sejak saat Blood Shadow mengatakan bahwa ia akan menukar nyawa mereka dengan nyawa Qin Lai, mereka yakin bahwa mereka akan mati tanpa keraguan. Itu karena mereka tahu bahwa Ying Xing Ran pasti akan meninggalkan mereka dan tidak membiarkan Qin Lai mengambil risiko. Kenyataannya, tebakan mereka benar. Ying Xing Ran memang telah meninggalkan mereka. Namun sekarang, Qin Lai benar-benar muncul. Hal ini membuat Tang Siki dan Lian Rou sangat bingung. Mereka tidak menyangka bahwa Ying Xing Ran telah mengubah kepribadiannya, dan mereka segera mengerti bahwa ini jelas bukan niat Ying Xing Ran. Oleh karena itu, mereka berdua memandang Qin Lai. Qin Lai tidak menjawab. Dia berbalik untuk melihat Lian Rou sebelum tiba-tiba berjalan lurus menuju Blood Shadow. Dia mengangkat kedua tangannya, menunjukkan bahwa dia datang dengan tangan kosong. Dia bahkan membuka bagian depan bajunya sehingga Blood Shadow dapat melihat bahwa dia tidak mengenakan baju besi apapun, yang menunjukkan bahwa dia datang untuk mencari kematian. Mata Blood Shadow tampak menyeramkan saat dia terkeke aneh. Nak, kau tidak perlu bersikap seperti ini. Dengan kultivasi alam pembukaan natal milikmu, tidak masalah apakah kau mengenakan baju besi atau memegang senjata suci. Aku bisa membunuhmu dalam sekejap mata jika aku mau. Qin Lai tidak bersuara. Ekspresinya acu-ta'acu saat dia berjalan santai menuju Blood Shadow. Di mana Lang Ye? Blood Shadow tiba-tiba bertanya. Dia menatap Feng Rong. Lang Ye ada di sampingmu, kan? Aku tahu dia ingin membunuhku. Aku tahu dia pasti akan kembali. Tiba-tiba ada sedikit kegilaan di mata Blood Shadow saat dia tiba-tiba tertawa sinis. Lang Ye, aku menunggumu untuk membunuhku. Begitu dia selesai berbicara, ular roh yang terbuat dari energi roh murni tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Blood Shadow. Jumlahnya ada ratusan. Setiap ular roh memiliki panjang 3 hingga 5 meter dan tebal 2 jari. Mereka seperti pelangi yang membelah udara seperti kilat dingin dan mengeluarkan lolongan yang mengejutkan. Ratusan ular roh juga menyerbu ke arah Feng Rong dan Yi Yuan, terbang ke setiap sudut halaman yang luas. Hanya 10 ular roh Zamrut yang mendesis aneh saat mereka terbang menuju dada, mata, dan perut bagian bawah Kinlai. Wah! Kekuatan yang berat dan menindas tiba-tiba turun dari langit dan langsung mengunci Kinlai. Kekuatan itu bagaikan gunung yang menekan tubuhnya, menyebabkan lutut Kinlai menekuk. Dia hampir langsung berlutut di tanah. Di bawah tekanan itu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan 10 ular roh terbang mendekat dan hendak menembaki dadanya dan paru-parunya. Mata es, Kinlai berteriak dari lubuk hatinya. Cahaya dingin tiba-tiba menyelimuti tubuh Kinlai. Sebelum 10 ular roh itu sempat terbang, tubuh Kinlai meledak seperti bola es dan menghilang bersama cahaya dingin itu. Dia telah melarikan diri ke kedalaman pegunungan arktik. Ini adalah solusi yang akhirnya ditemukan Kinlai setelah berpikir keras sepanjang perjalanan. Karena ia tak sanggup menghadapinya secara langsung, karena ia tak sanggup menerima satu pukulan pun, maka ia tak akan menghadapinya. Pada saat berikutnya, Kinlai muncul dari kedalaman pegunungan arktik dan menghilang dari kota persenjataan, tepat di bawah mata Blutsado. MN. Mata kejam Blutsado melirik ke tempat Kinlai berhenti dan tiba-tiba terdiam. Ekspresinya berubah, dan dia tak dapat menahan diri untuk menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk mencari di area tersebut. Tidak ada riak sedikit pun, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kinlai telah menghilang sepenuhnya. Pikiran Blutsado bergetar hebat. Bagaimana dia bisa menghilang tanpa alasan? Bagaimana dia bisa tiba-tiba melarikan diri dari tanah? Daerah sekitarnya disegel oleh penghalang. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Blutsado tidak dapat mempercayainya. Pada saat ini, suara Langye datang dari atas gedung tinggi di samping rumah. Feng Rong, Yi Yuan, tinggalkan rumah dan segera kembali ke sekte persenjataan. Feng Rong yang telah menghalau semua ular roh itu dengan perisai bundar seratus bunga menampakkan ekspresi terkejut. Langye ingin dia mundur. Dia tidak dapat mempercayainya. Di si Jiu ada di sini. Liang Yang Zhu ada di sini. Langye berada di gedung tinggi di sebelah mereka. Dia menatap Blutsado dan berkata dengan nada tenang dan tanpa emosi. Mereka tidak memasang jebakan ini untuk menghadapi Qin Bing, tetapi untuk kamu dan aku. Feng Rong terkejut. Yi Yuan juga terkejut. Namamu Yi Yuan, kan? Sebuah suara terdengar dari bawah tanah. Kau boleh pergi. Purple Mist si ingin kau hidup, jadi kau bisa hidup. Suara itu datang dari kepala ola pertama ola asura kegelapan, Yuan tianya. Kakak senior Langye, apakah kau benar-benar akan pergi? Tiba-tiba, suara Blutsado berubah dari serak menjadi tajam dan menusuk. Suara itu sangat aneh. Kedengarannya seperti jarum baja yang bergesekan dengan permukaan bila pisau. Sangat tidak enak didengar. Langye, yang sudah pergi, tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh, siapa kamu? 186. Siapa kamu? Ekspresi Feng Rong juga berubah. Dia menatap dingin ke arah bayangan darah yang bertopeng, matanya berangsur-angsur berubah serius. Di bawah malam yang remang-remang dan suram, blok terpencil ini dan rumah besar terpencil ini dipenuhi dengan atmosfer yang teramat menyesakkan. Langye hendak pergi, tetapi karena kata-kata bayangan darah, dia tiba-tiba berbalik. Siapa kamu? Langye bertanya lagi. Kebencian yang mendalam muncul di mata Sueying yang kejam. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu bahwa aku menghormati guruku. Alasan mengapa aku hidup selama ini adalah untuk membunuhmu, Langsie, dan melenyapkanmu, orang yang telah membunuh orang lain. Bayangan darah terlarang surga tiba-tiba berteriak. Awan tebal berwarna darah, seperti dinding langit, tiba-tiba menekan turun dari langit. Niat membunuh yang dapat menghancurkan jiwa seseorang melesat keluar dari awan berwarna merah darah. Di tengah cahaya merah darah, seekor elang raksasa yang tampaknya terkondensasi dari darah tiba-tiba keluar dari awan dan menuki ke arah Langsie. Pada saat yang sama, sesosok tubuh kurus dan keriput diam-diam muncul di menara batu ini. Orang ini tampak berusia 67 tahun, mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu kecoklatan. Tangan kirinya yang seperti cakar memegang pedang panjang yang terbuat dari tulang putih. Pedang tulang itu hanya selebar tiga jari, tanpa cahaya, dan tidak terlihat menarik perhatian. Di Sijiu. Namun, saat Feng Rong melihatnya, dia langsung berteriak, Langye, awas. Di Sijiu berteriak, mata Langye berubah menjadi merah darah. Bau darah yang pekat dan menyengat tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Langye menunjuk elang raksasa itu. Setetes darah mengalir keluar dari lengan bajunya, seketika membentuk tombak berlumuran darah. Tombak itu melesat keluar. Raungan yang sangat melengking tiba-tiba datang dari tempat ini. Seolah-olah ada roh pendendam dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Di api penyucian neraka, menangis, melolong gila-gilaan. Teriakan itu datangnya dari Sue Mao. Bisa. Sue Mao menusuk elang raksasa itu. Saat bau darah menyebar, Sue Mao terus menusuk ke arah awan darah di langit. Langye tidak lagi melihat ke atas kepalanya. Sebaliknya, dia menggigit jarinya dan meneteskan setetes esensi darahnya ke dadanya. Setitik cahaya darah bersinar keluar, seperti percikan yang secara bertahap membakar padang rumput. Beberapa detik kemudian, cahaya berdarah itu berkedip-kedip dan mengembun di dada langye, membentuk baju besi roh berwarna merah darah. Cahaya berdarah itu terus menyala, dan baju zirah roh terbentuk di sekujur tubuhnya, menutupi dada, punggung, bahu, lengan, perut, dan kakinya. Dalam waktu yang sangat singkat, baju zirah roh berwarna darah itu menutupi seluruh tubuhnya. Baju zirah itu seperti cangkang kura-kura, permukaannya ditutupi dengan pola-pola halus dan rumit. Pola-pola itu seperti urat-urat, dan di dalamnya, ada benang-benang darah yang mengalir. Hanya dengan melihatnya sekilas, orang bisa tahu bahwa baju zirah itu luar biasa. Hal itu membuat orang merasa bahwa pasti ada semacam sihir yang tersembunyi di dalam baju zirah roh tersebut. Langye, aku tidak bisa pergi hari ini. Tawa Yuantianya datang dari bawah tanah. Blood Spear adalah armor milik armamen sek. Begitu Blood Spear hancur, armamen sek akan segera runtuh. Para perajin yang biasanya dihormati akan menjadi tawanan berbagai kekuatan. Mereka akan dipenjara di berbagai kandang dan menempa artefak untuk kita. Kita sudah muak dengan sifat buruk para tukang itu. Yuantianya berjalan keluar sambil tertawa. Seperti jiwa yang tersisa, dia muncul di depan Feng Rong dan Yi Yuan. Dia bahkan tersenyum tenang pada Feng Rong dan Yi Yuan sebelum tiba-tiba menghilang. Dia juga datang ke arah Langye. Blood Shadow, kau hanya perlu menjebak instruktur Sue Mao, Feng. Serahkan Langye pada kami. Yuantianya memerintahkan. Pada saat ini, penguasa menara-menara kegelapan, di Sijiu, tiba-tiba mengayunkan pedang tulangnya ke arah Langye. Pedang itu terangkat, auranya bagaikan pelangi, tak terhentikan. Jepret-jepret-jepret. Di depan pedang tulang, bangunan batu yang tingginya puluhan meter tiba-tiba meledak berkeping-keping. Di tengah-tengah batu yang meledak, sinar pedang putih dausen bergerak seperti naga bumi, menghancurkan bangunan-bangunan batu di sepanjang jalan dan langsung menuju Langye. Di Sijiu yang tengah mengayunkan pedangnya tiba-tiba menghilang saat sinar pedang putih melaju tak terhentikan. Yuantianya, di sisi lain, mengikuti dari dekat sinar pedang putih menakutkan itu menembus langit penuh pecahan batu seperti sisa jiwa dan menuju ke arah Langye. Blood Shadow, siapakah kamu? Ekspresi Feng Rong dingin saat dia bertanya dengan dingin, aku ingin tahu, haruskah aku memanggilmu adik laki-laki atau kakak laki-laki? Mata Blood Shadow yang seperti ular berbisa tiba-tiba menunjukkan sedikit kelembutan yang aneh. Dia menatap Feng Rong dalam-dalam dan berkata, kamu harus memanggilku kakak senior. Aku tahu siapa dirimu. Feng Rong merasa dingin di sekujur tubuhnya dan tiba-tiba berteriak dengan kasar, mengapa kamu belum mati juga? Bagaimana aku bisa mati sebelum Langye, si pembunuh bayaran, mati? Blood Shadow terkeke aneh. Kami semua dibesarkan oleh guru dan diajari oleh guru sejak muda. Langye tidak hanya tidak peduli pada guru, dia bahkan berani melakukan pengkhianatan dan membunuh guru. Aku telah diajari oleh guru selama bertahun-tahun, aku harus mendapatkan keadilan untuknya. Guru pantas mati. Feng Rong mendengus dingin. Kelembutan di mata Blood Shadow menghilang karena kata-kata Feng Rong. Dia tiba-tiba berteriak kesal, wanita jalang, kamu juga pantas mati. Begitu dia selesai berbicara, bayangan yang dia bentuk di bawah sinar bulan mulai bergerak aneh. Tampaknya telah berubah menjadi monster berwarna darah yang tiba-tiba menerkam ke arah Feng Rong. Seni materialisasi darah. Feng Rong terkejut dan tiba-tiba terlonjak mundur, bergerak ke arah luar halaman. Bayangan berwarna darah yang kabur hampir menyapu tubuh Yi Yuan dan langsung menuju Feng Rong. Ketika bayangan berwarna darah itu mendekati Yi Yuan, aura haus darah dan brutal tampaknya meresap ke dalam tubuh Yi Yuan, membuatnya menggigil. Segala macam pikiran jahat dan niat membunuh di dalam hatinya tampaknya telah langsung diaktifkan. Tanpa sepatah kata pun, Yi Yuan mengeluarkan payung besarnya dan membukanya. Tiba-tiba, dia berjalan menuju Tang Siki dan Lian Rou. Blutsado masih duduk di dalam halaman dan tidak menyerang untuk membunuh Feng Rong. Dia tampak sangat percaya diri dengan bayangan yang telah dilepaskannya. Melihat Yi Yuan berjalan mendekat, Blutsado tiba-tiba berkata dengan nada muram, orang-orang di Laut Kabut Ungu menginginkanmu hidup-hidup, tetapi syaratnya adalah kamu harus patuh. Jika kamu ingin ikut campur, aku tidak akan memberikan muka kepada Laut Kabut Ungu. Aku tidak peduli seberapa besar dendammu terhadap Su Emao, dan aku tidak peduli bagaimana caramu membagi hasil rampasan. Zhong Yi Yuan menatap Blutsado dan berkata dengan nada yang sangat tenang, aku hanya ingin wanita ini hidup-hidup. Dia menunjuk ke arah Lian Rou. Blutsado tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat Lian Rou, berpikir sejenak, dan berkata, bukan wanita ini. Dia menunjuk ke arah Tang Siki. Aku menginginkannya. Tatapan mata Yi Yuan menatap lurus ke arah Lian Rou, tanpa melihat ke arah Tang Siki. Blutsado jelas tertegun sejenak. Dia tertawa aneh dua kali dan tiba-tiba mengangguk, berkata, wah, kau menyerap pada kecantikan kecil dan memilih gadis jelek. Ku rasa kebuta, atau otakmu tidak sebagus itu. Yi Yuan mendengus dan hanya menatap Lian Rou. Gadis jelek itu tidak ada nilainya, dan aku tidak tertarik. Kalau kau menginginkannya, ambil saja dia. Blutsado melambaikan tangannya. Jelas bahwa dia tidak terlalu memikirkan Lian Rou. Dia juga tidak ingin membunuh Yi Yuan demi Lian Rou yang tidak berguna, jadi dia dengan murah hati membiarkan Lian Rou pergi. Ini bisa dianggap sebagai penghormatan kepada Purple Mist Si. Matanya yang tajam menjelajahi tubuh Tang Siki yang menggoda, sambil sesekali dia terkekeh. Jelaslah bahwa Tang Siki yang seksi dan menawan adalah makanan sebenarnya di piringnya. Pada saat ini, sebuah bola cahaya dingin muncul di halaman. Setelah cahaya dingin itu menyala, Qin Lai, yang sebelumnya menghilang, tiba-tiba muncul lagi. 187. Mata S dapat langsung membawa Qin Lai ke bawah tanah pegunungan Arktik, tetapi setiap kali dia kembali, dia akan selalu kembali ke tempat yang sama saat dia masuk. Oleh karena itu, Qin Lai muncul di tempat dia meninggalkannya sebelumnya, dan berdiri di depan Yi Yuan dan Blood Shadow. Blood Shadow jelas terdiam. Dia bingung dengan hilangnya Qin Lai yang tiba-tiba dan penampilannya yang aneh. Namun itu hanya sesaat, Blood Shadow segera kembali normal dan terkekeh. Dasar bocah nakal, kau ada dalam daftar orang yang akan mati, jadi kau tidak bisa hidup seperti Yi Yuan. Blood Shadow mengeluarkan desisan rendah. Ular roh berwarna-warni awalnya tersebar di setiap sudut halaman, di kaki Tang Siki dan Lian Rau. Setelah desisan itu, ular-ular berwarna itu menggeliat, menjentikan lidah, dan melepaskan cahaya gelap dan beracun dari mata kecil mereka. Mereka semua menyerang Qin Lai. Mereka melahapnya. Blood Shadow menggeram. Ekspresi Qin Lai tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu saat kembali. Dia tidak menyangka akan menghadapi Blood Shadow sendirian. Berdasarkan kesepakatan antara dirinya, Lang Ye, dan Feng Rong, ia hanya perlu menahan satu serangan dari Blood Shadow. Setelah itu, Lang Ye akan langsung menyerang Blood Shadow dan membuat Blood Shadow tidak mungkin menyerang untuk kedua kalinya. Sementara itu, Feng Rong dapat mengambil kesempatan untuk bergegas ke sisi Tang Siki dan Lian Rau dan menyelamatkan mereka. Ini adalah rencana yang telah mereka tetapkan sebelum mereka datang. Qin Lai berhasil menghindari serangan Blood Shadow saat masuk dan keluar dari Land of Frost. Ia mengira Tang Siki dan Lian Rau akan terbebas dari bahaya setelah ia keluar. Ia mengira Blood Shadow telah terbunuh. Ketanyaannya jauh melebihi ekspektasinya. Di mana Tuan Lang Ye dan Instruktur Feng teriak Qin Lai. Yi Yuan yang hendak mencapai sisi Lian Rau menunjukkan sedikit rasa getir. Dia tidak berbalik. Dia masih berjalan menuju Lian Rau. Lord Lang Ye terjerat dengan DC Jiu dan Yuan Tianya. Jika tidak ada kecelakaan, masih ada Liang Yang Zhu dalam kegelapan. Instruktur Feng masih di sini tadi. Dia dikejar oleh bayangan yang terbentuk dari darah dan dia meninggalkan halaman sebelum kamu kembali. Sementara mereka berbicara, Yi Yuan berjalan ke sisi Lian Rau. Lian Rau terus menggelengkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Yi Yuan. Dia mengeluarkan beberapa suara yang tidak diketahui seolah-olah dia memaksa Yi Yuan untuk melakukan sesuatu. Pada saat ini, ular berwarna-warni yang dikendalikan oleh Blood Shadow perlahan berkumpul di kaki Qin Lai. Blood Shadow menyaksikan dari samping dengan seringai ganas. Dia tidak tiba-tiba menyerang lagi. Jelas bahwa dia ingin melihat Qin Lai digigit sampai mati oleh ular roh dan dilahap sampai tidak ada tulang yang tersisa. Saya tidak bisa membantu Qin Bing. Yi Yuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menatap Tang Siki di sampingnya, kepahitan di wajahnya semakin tebal. Maaf, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Mata indah Tang Siki memancarkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Pada saat ini, dia melihat Yi Yuan menoleh. Kelingking kirinya bergetar dan terus menunjuk ke arah jantungnya sendiri, mengirimkan semacam sinyal ke Yi Yuan. Tatapan memohon tampak kau ingin aku membunuhmu. Tubuh Yi Yuan bergetar. Mata Tang Siki menunjukkan ekspresi yakin. Nak, bawa gadis jelek yang kau inginkan dan pergilah dari sini secepatnya. Sebaiknya kau tidak membuatku repot. Mata blut shadow yang kejam masih menatap Qin Lai. Setelah mendengar suara Yi Yuan di belakangnya, dia mendengus dingin. Tatapan memohon di mata Tang Siki tampak semakin tebal. Lian Rou juga melotot tajam ke arah Yi Yuan. Yi Yuan membeku di sana. Dia tidak menyelamatkan Lian Rou, dia juga tidak melakukan apa yang dikatakan Tang Siki dan membunuhnya. Alisnya berkerut rapat, dan ekspresinya menjadi sangat berat. Dia ragu-ragu dalam hatinya, berjuang dengan pilihan yang sulit. Desis-desis. Ular-ular berwarna-warni berkumpul dengan lincah. Masing-masing dari mereka menjulurkan lidah merah mereka dan memamerkan taring-taring mereka yang tajam. Dengan indera tajam Qin Lai, dia bisa merasakan bahwa setiap ular roh mengandung sejumlah besar energi kehidupan di dalamnya. Dia yakin bahwa ular-ular roh yang mengelilinginya sebagian besar adalah ular roh tingkat dua. Indah di tubuh mereka, dan warnanya bahkan lebih cerah. Mereka seharusnya adalah binatang roh tingkat tiga. Binatang roh tingkat tiga setara dengan praktisi bela diri alam manifestasi. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ia lawan saat ini. Tangannya yang telah menyusut ke dalam lengan baju kirinya mencengkeram Eye of Frost dengan erat. Melihat ular-ular merayap ke arahnya, dia bersiap untuk melarikan diri ke Land of Extreme Frost sekali lagi. Tanah dengan embun beku ekstrim, binatang raksasa purba yang membeku. Ketika dia memikirkan tanah es ekstrim, sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia tiba-tiba teringat bahwa di dunia yang dingin dan keras itu, bukankah binatang raksasa kuno yang mengguncang surga juga membeku. Dia juga telah memahami konsep es. Dulu, orang itu dapat membekukan binatang purba itu, jadi mengapa dia tidak dapat membekukan ular-ular kecil ini. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba duduk dan bahkan menutup matanya. Tangan kirinya masih memegang Eye of Frost. Pikiran dan perasaannya terbenam dalam konsep es. Seolah-olah dia telah melangkah ke tempat terdingin di dunia. Dia menggunakan hatinya yang dingin untuk membawa konsep es yang paling ekstrim ke dunia di bawah kakinya. Domain niat dingin yang dapat membekukan langit dan bumi serta membekukan semua makhluk hidup secara bertahap menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Konsep embun beku ekstrim melepaskan dingin sesungguhnya yang akan mengubah tempat ini menjadi daratan es dan salju. Saat Kinlai memahami konsep es, dia menyalurkan seni es untuk melepaskan semua kekuatan es di istana natalnya. Hmm. Saat ia memasuki konsep es, mata es yang digenggam erat di tangan kirinya tiba-tiba mengeluarkan aura dingin yang puluhan kali lipat lebih dingin dari tubuhnya. Retak-retak-retak-retak. Tubuh ular-ular kecil berwarna-warni yang meliuk-liuk itu tiba-tiba membeku. Potongan-potongan es yang berkilauan dan tembus cahaya terbentuk dalam beberapa detik dan membekukan ular-ular kecil itu menjadi pahatan es yang indah. Sekilas, ular-ular kecil itu tampak seperti hiasan kecil yang dibekukan dalam batu giok es. Tak satu pun dari ular roh tingkat 2 mampu melawan. Ketika mereka merasakan konsep es menyebar, tubuh mereka sudah membeku. Ular roh tingkat 3 menyadari situasinya buruk ketika aura es menyelimuti mereka. Mereka benar-benar berbalik dan mencoba melarikan diri dari ruang Kinlai. Akan tetapi, tubuh renang mereka jelas menjadi semakin lambat dan embun beku secara bertahap mengembun di tubuh mereka. Puluhan detik kemudian, mereka juga dibekukan dan disegel oleh kristal es. Kinlai membuka matanya. Matanya seputih kristal, tanpa emosi apapun, dan sangat dingin. Ular roh yang memasuki matanya semuanya berubah menjadi patung es dan membeku di berbagai posisi. Konsep es menyebar dari tubuhnya. Halaman itu tampak berada di musim terdingin. Es menggantung di atap, dan atapnya terbuat dari es tebal. Tanah batu di bawah kakinya juga tertutup es. Dada! Yi Yuan menyusut di bawah payung besar itu. Seluruh tubuhnya gemetar, giginya bergemeletuk, dan wajahnya sedikit pucat. Meskipun dia cukup jauh dari Kinlai, dia masih merasa tidak nyaman di bawah hawa dingin yang mengerikan ini. Dia harus meminjam payung besar agar tidak terlalu terpengaruh oleh hawa dingin itu. Tubuh Tang Siki dan Lian Rau jelas tertutup lapisan es. Rambut panjang mereka juga membeku, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mata dibalik topeng Blutsado yang menyeramkan memancarkan cahaya ganas. Dia jelas tidak terpengaruh. Melihat ular-ular roh itu membeku, dia mengerutkan kening dan berkata dengan muram, seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang dapat memahami sebuah konsep. Bahkan aku tidak memiliki bakat untuk memahami sebuah konsep, tetapi kamu, seorang anak yang baru mencapai alam pembukaan Natal, telah memahaminya. Sayang sekali. Blutsado berjalan menuju Kinlai. Energi darah kental mengalir ke arah Kinlai. Mata Kinlai panik, dan pikirannya terguncang. Melihat Blutsado berjalan mendekat, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi aliran darah yang deras dan ditenggelamkan oleh darah yang tak ada habisnya. Ini adalah intuisi dari jiwanya. Itu juga serangan mental yang dibentuk oleh energi darah Blutsado yang dapat mencapai kedalaman jiwanya. Prak-prak-prak. Blutsado berjalan selangkah demi selangkah, dan es pada ular roh beku itu meledak. Ular-ular kecil itu segera mendapatkan kembali kebebasannya. Kinlai mencengkeram mata es, dan lapisan tipis kristal es terbentuk di tubuhnya. Konsep es yang dilepaskannya begitu mengerikan sehingga bahkan udara di sekitarnya pun perlahan berhenti mengalir. Tetapi tingkat kekuatan ini tampaknya jauh dari cukup melawan Blutsado. Blutsado, yang telah mencapai alam Netter Passage, adalah ahli teratas di antara pasukan besi hitam di sekitarnya. Dia adalah seseorang yang dapat disebut dalam nafas yang sama dengan Jiu Liu Yu dan Yuan Tianya. Orang semacam ini jelas bukan seseorang yang bisa dilawannya saat ini. Matanya masih dingin, tetapi pikirannya bekerja cepat untuk menemukan cara menghadapi Blutsado. Seberkas kesadaran pikiran memasuki lingkaran spasial dan bermain-main di dalamnya. Tiba-tiba sebuah bola logam muncul di benaknya. Pikirannya bergerak, dan cahaya aneh melintas di matanya. Bom mendalam Terminator. Masih ada satu Terminator Profound Bom yang tersisa. Itu adalah Terminator Profound Bom yang diberikan Limu dengan daftar terperinci, dan dia sendiri yang memalsukannya. Dia mencoba mengaktifkan bom mendalam Terminator yang ada di dalam cincin spasial terlebih dahulu. Ledakan. Di dalam cincin spasial, mengikuti seberkas kesadaran pikirannya, gemuruh guntur tumpul datang dari dalam bom mendalam Terminator. Cahaya di mata Kinlay semakin terang. Bakatmu sungguh menakjubkan. Jika kau terus berkultivasi seperti ini, kau pasti akan menjadi Mohai dan Langye lainnya di masa depan. Blutsado melangkah maju selangkah demi selangkah. Energi darah kental di tubuhnya bergolak, menghancurkan semua es di sepanjang jalan dan membebaskan ular-ular roh. Gabungan Mohai dan Langye mungkin sebenarnya akan membawa kejayaan bagi sekte persenjataan dan mengubah sekte persenjataan menjadi kekuatan tembaga ketiga di benua Scarlet Tide. Mata Blutsado seperti bulan darah, dan ada awan darah yang bergerak di atas kepalanya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun. Jadi kamu ada dalam daftar orang yang akan mati, jadi aku harus membunuhmu. Ketika dia selesai berbicara, Blutsado tiba 7 meter di depan Kinlay. Awan darah di atas Blutsado sendiri tampak berubah menjadi sinar cahaya berdarah saat ia melesat ke arah Kinlay. Aura Kinlay tiba-tiba berubah. Tatapan matanya berubah dari dingin dan acuh-ta'acuh menjadi kegilaan yang ganas. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya, dan Terminator Profound bom menyala di telapak tangannya. Meledak. Setelah melemparkan bom mendalam Terminator, dia segera mundur ke arah asalnya dan keluar dari halaman dengan kecepatan tinggi. Blutsado menatap bola logam yang menggelinding ke arahnya dengan pandangan jijik. Dia benar-benar mengulurkan tangan untuk meraihnya. Itu hanya tipuan kecil. Boom-boom-boom. Guntur dahsyat yang dapat menggemparkan dunia, disertai kilat tebal, tiba-tiba meledak di dada Blutsado. Teriakan yang sangat mengerikan memecah langit malam yang gelap gulita. Begitu menusuk hingga gendang telinga terasa sakit. 188. Dada Blutsado remuk, dan hampir semua tulangnya patah. Bahkan ada duri-duri tulang yang mencuat dari dagingnya. Penampilannya sungguh tidak tertahankan untuk dilihat. Seolah-olah dia telah dicabik-cabik oleh setan. Seluruh tubuhnya dipenuhi tulang-tulang yang patah, dan semua tulang yang patah itu berasal dari tubuhnya. Blutsado telah meremehkan kekuatan mengerikan dari Terminator Profound Bomb. Setelah bomb mendalam Terminator meledak, gelombang kejut yang dahsyat tidak hanya melukai Blutsado dengan parah dalam sekejap, tetapi juga menghancurkan tanah beku di area ini. Tanah beku, es tebal, dan ular roh yang telah berubah menjadi kristal es semuanya berubah menjadi es setelah ledakan. Sebuah lubang besar sedalam beberapa meter terbentuk dengan paksa di tengah halaman seperti mulut berdarah seekor binatang raksasa. Retak-retak-retak. Saat tanah berguncang, pecahan es didaunan di atas kepala Tang Siki dan lian rou berjatuhan seperti hujan es. Potongan-potongan es itu menghantam tubuh Yi Yuan, menyebabkan ekspresinya bergetar hebat saat dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Yi Yuan langsung membeku. Seluruh tubuh Blutsado menonjol. Anehnya, meskipun lukanya parah, tidak banyak darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Topeng menyeramkan itu juga hancur berkeping-keping, memperlihatkan wujud asli Blutsado. Wajahnya mengerikan dengan hidung dan telinganya terpotong. Yi Yuan membawa kakak senior Tang dan meninggalkan tempat ini. Suara dingin Kin Lai tiba-tiba terdengar dari bawah tanah. Yi Yuan melihat dan mendapati bahwa pada suatu saat, Kin Lai telah muncul di lubang besar yang telah diledakkan di halaman. Aura bumi yang pekat dilepaskan dari tubuh Kin Lai, menyebabkan aura Kin Lai tiba-tiba berubah. Ia menjadi setenang gunung dan tubuhnya memancarkan perasaan berat namun meyakinkan. Retakan. Kin Lai berdiri di tengah lubang yang dalam. Dia menyalurkan catatan magnetisme geosentris. Dia tiba-tiba berteriak. Jauh di bawah tanah. Kekuatan yang sangat tebal dan dahsyat tiba-tiba datang, seolah-olah jantung bumi bergetar. Retak-retak. Tanah di bawah kaki Blutsado retak dan kekuatan hisap yang kuat melonjak keluar dari inti bumi. Tubuh Blutsado yang terluka parah tiba-tiba ditelan oleh medan gravitasi yang kuat setelah bumi retak. Dia memasuki celah yang dalam. Ekspresi Yi Yuan berubah lagi, seolah-olah dia bertemu Kin Lai untuk pertama kalinya. Matanya penuh dengan keterkejutan. Sambil membawa kakak senior Tang dan Lian Rau pergi, Kin Lai berteriak lagi, entahlah kenapa, tapi bayangan darah ini sangat lemah. Energi darah di tubuhnya bahkan lebih lemah dari elit alam manifestasi. Ini seharusnya bukan kekuatannya yang sebenarnya. Jangan melamun sekarang. Kalau tidak, begitu dia keluar dari bahaya, kita berdua pasti akan mati. Kin Lai punya firasat kuat bahwa Blood Shadow saat ini sedang tidak dalam kondisi normal. Dia jelas tidak dalam kondisi puncaknya. Ini karena Limu pernah berkata bahwa meskipun daya ledak bom mendalam Terminator sangat mengerikan, namun tidak cukup untuk melukai ahli alam Netter Passage sejati. Hampir mustahil. Sebelumnya, ketika dia meledakkan bom mendalam Terminator, bom mendalam Terminator telah dihancurkan. Sebelum Blood Shadow bisa meraih Suan Lai. Dengan kata lain, Blood Shadow belum sepenuhnya menahan gelombang kejut ledakan bom mendalam Terminator. Namun, Blood Shadow masih terluka parah dan tampak seperti sedang berada di ambang kematian. Bahkan tulang-tulang di tubuhnya hancur. Ini jelas tidak masuk akal. Setelah Yi Yuan mengingatkan Kin Lai, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengeluarkan belati biru dan memotong ular roh yang mengikat erat pinggang Tang Siki dan Lian Rau. Kemudian, dia berteriak, Blood Shadow menggunakan Blood Materialization Art, jadi kekuatan tubuh utamanya kurang dari 30%. Blood Materialization Art itu terbentuk dari 70% darahnya, setengah jiwanya sebagai inti, dan bayangannya sebagai tubuh. Bayangan itu mengambil 70% darah dan kekuatannya. Sambil berbicara, Yi Yuan menggendong Lian Rau di bahunya dan segera menemukan bahwa tubuh Lian Rau telah disegel oleh seni terlarang. Tepat saat dia mengulurkan tangannya yang lain dan hendak membawa Tang Siki bersamanya, bayangan darah merah tiba-tiba melolong dan dengan cepat kembali dari kejauhan. Feng Rong juga kembali dengan bayangan darah itu. Oh tidak! Yi Yuan sangat terkejut. Melihat bayangan darah kabur itu menyerangnya, dia buru-buru menarik kembali tangannya yang memegang Tang Siki dan membuka payung besarnya. Titik-titik cahaya ungu menari-nari di payung, seindah cahaya bintang ungu. Payung besar yang Yi Yuan anggap sebagai kehidupan keduanya tiba-tiba mulai berputar. Saat berputar, sinar cahaya ungu tajam melesat keluar dari tepi payung. Mereka seperti pedang terbang berwarna ungu. Wus-wus-wus. Sinar cahaya ungu melesat ke segala arah. Ketika bayangan merah tua yang kembali terkena sinar cahaya ungu, bayangan itu mengeluarkan gumpalan asap merah tua. Teriakan tubuh utama Blood Shadow datang dari celah tanah. Dekat, Kin Lai dengan marah menyalurkan kekuatan magnet geosentris. Retakan di tanah itu benar-benar tertutup sedikit demi sedikit dengan kekuatan yang dapat menghancurkan gunung. Tubuh utama Blood Shadow yang terjepit di celah itu, semua tulangnya patah. Karena terjepit seperti ini, suara kacang yang meletus pun terdengar. Blood Shadow menjerit tak manusiawi. Bocah, aku akan mengubah tulang rapuhmu menjadi debu. Kerja bagus. Feng Rong bergegas mendekat sambil memegang jepit rambut perak di tangannya. Jepit rambut perak itu memancarkan energi mental yang kuat dan membawa niat kuat untuk mengurung. Dia melambaikan jepit rambut perak itu dan terus-menerus mengunci budak darah itu dengan kesadarannya dalam upaya untuk menyegelnya dengan niat mengurung di dalamnya. Yi Yuan benar-benar fokus saat dia terus menggoyangkan payung besarnya dan terus-menerus menembaki budak darah itu dengan cahaya ungu yang menyerupai pedang terbang tajam. Di bawah serangan cahaya ungu, budak darah itu mengeluarkan gumpalan asap berdarah. Ia masih menghindari kurungan Feng Rong dan jelas hendak terbang menuju Yi Yuan. Namun, karena Qin Lai telah menghancurkan tubuh utama Blood Shadow dengan kekuatan bumi, tampaknya ia juga sangat terpengaruh. Pada akhirnya, ia berubah menjadi bola cahaya berdarah yang bergetar hebat di udara. Blood Shadow yang telah kembali ke posisinya menggunakan Blood Escape berteriak lagi saat melihat budak darah itu tidak berhasil. Off! Budak darah itu meledak seperti bola darah. Setelah teriakannya, bola itu berubah menjadi tujuh sinar cahaya berdarah yang melesat ke arah retakan di tanah dari berbagai arah. Mereka semua menghilang ke tubuh utama Blood Shadow. Setiap kali seberkas cahaya berdarah memasuki tubuh Blood Shadow, pikirannya yang sekarat akan pulih sedikit. Ketika ketujuh sinar cahaya berdarah itu menyatu ke dalam tubuh utama Blood Shadow, tulang-tulang yang menonjol di tubuh Blood Shadow sebenarnya ditarik kembali secara paksa ke dalam dagingnya. Matanya yang lemah juga kembali memancarkan cahaya berdarah yang menakutkan, seolah kekuatannya telah kembali. Aku akan membunuh kalian semua. Blood Shadow meraung marah ke langit dan berubah menjadi gumpalan asap berdarah yang membubung ke langit dari celah tanah. Cincin energi mengerikan yang setebal darah tiba-tiba menyelimuti seluruh halaman dari langit. Aku ingin melihat siapa yang akan mati lebih dulu. Feng Rong mencibir. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku setelah kau menarik kembali budak darahmu dan bertarung dengan kekuatan tubuh utamamu? Feng Rong menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah murni ke dahi Blood Shadow. Kemudian, dia perlahan menarik keluar bilah darah seukuran telapak tangan dari antara alisnya. Begitu bilah darah itu muncul, aura Feng Rong tiba-tiba berubah. Tubuhnya benar-benar mengeluarkan bau darah yang bahkan lebih pekat dari bau Blood Shadow. 189. Sebuah bilah darah seukuran telapak tangan ditarik keluar dari antara alis Feng Rong dan dipegangnya. Seni darah, belenggu jiwa. Feng Rong mengayunkan pedangnya. Garis-garis merah darah berterbangan dari bilah pedang kecil itu dan bersilangan di udara, jaring ikan berdarah. Aura darah jahat yang dapat menahan jiwa dan menghentikan pergerakan kesadaran pikiran seseorang dilepaskan dari jaring ikan berdarah. Feng Rong menunjuk ke arah Blood Shadow. Jaring ikan berdarah itu tiba-tiba jatuh ke arah Blood Shadow dalam upaya untuk menjepit jiwanya dan menahan kesadarannya. Qin Lai dan Yi Yuan merasakan jiwa mereka menegang setelah jaring ikan berdarah terbentuk. Mereka merasakan perasaan mengerikan seperti terjebak dalam sangkar. Melihat jaring ikan berdarah jatuh ke arah Blood Shadow, pikiran Qin Lai terguncang. Ia menemukan bahwa setelah jaring darah terbentuk, semua getaran pikiran tipe jiwa di area ini tampaknya diikat oleh tali berdarah. Jaring darah itu jelas-jelas menargetkan Blood Shadow, tetapi jiwanya menegang dan dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Qin Bing, Yi Yuan, ambil satu persatu dan tinggalkan tempat ini secepatnya. Feng Rong berteriak dingin, matanya yang indah bersinar samar dengan cahaya berdarah. Kalau orang perhatikan dengan seksama, mereka akan menemukan ada butiran-butiran darah yang bergetar di kedalaman matanya. Instruktur Feng, hati-hati. Yi Yuan tidak berencana untuk tinggal lama. Mendengar kata-kata Feng Rong, dia langsung memeluk Lian Rou dan bergegas keluar. Qin Lai ragu-ragu sejenak, tetapi dengan cepat membuat keputusan dan berlari menuju Tang Siki. Pertarungan antara ahli alam Netter Pasej bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu. Sebelum tubuh budak darah Blood Shadow kembali, dia hanya memiliki 30 persen kekuatannya dan telah diledakkan oleh bom Terminator yang mendalam. Dia masih bisa memukul anjing yang tenggelam. Dia bisa memanfaatkan Blood Shadow saat dia terluka parah. Namun setelah budak darah itu dikembalikan ke tubuh Blood Shadow, saat tulang-tulang yang hancur di tubuh Blood Shadow menghilang dan auranya tumbuh. Qin Lai tahu betul bahwa dia tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Blood Shadow. Jika dia tetap tinggal, dia hanya akan menjadi beban bagi Feng Rong. Oleh karena itu, seperti Yi Yuan, dia juga memeluk Tang Siki dan menuju ke arah ditinggalkan Yi Yuan. Yuan tianya dari Aula Asura kegelapan ada di sini, begitu pula penguasa menara kegelapan, di Shijiu. Penguasa Menara Shadow Tower, Liang Yangsu, juga bersembunyi di kegelapan. Bahkan Su Emao tidak menyadari mereka memasuki kota. Rencana cermat mereka jelas bukan untuk berhadapan dengan seorang praktisi bela diri Natal Opening Realm yang masih kecil, tetapi untuk menghancurkan Su Emao. Untuk Lang Ye dan Feng Rong. Qin Lai dengan cepat melihat kebenarannya. Yuan tianya, di Shijiu, Liang Yangsu, siapa lagi? Blood Shadow tidak membunuh Yi Yuan, mengatakan bahwa Purple Mist Si menginginkan Yi Yuan hidup-hidup. Mungkinkah Purple Mist Si juga terlibat? Ekspresi Qin Lai serius. Memikirkan kejadian malam ini, dia perlahan-lahan mendapat firasat buruk. Dia tiba-tiba teringat surat yang dikirim oleh Liang Song. Liang Song telah memberitahunya bahwa tidaklah bijaksana untuk tinggal lama di sekte persenjataan dan akan lebih baik baginya untuk pergi sesegera mungkin. Liang Song berasal dari Aula Asura Gelap. Dia seharusnya tahu bahwa kejadian hari ini akan terjadi. Mungkin bahkan Gunung Langit Awan Lembah kisah juga terlibat. Semakin Qin Lai memikirkannya, semakin dingin perasaannya. Pada saat ini, seorang wanita cantik berada dalam pelukannya. Tubuh Tang Siki yang menggerahkan dan seksi berada dalam pelukannya, tetapi dia tidak memiliki pikiran romantis apapun. Dia hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Jika kelima kekuatan besar benar-benar bekerja sama untuk menghadapi sekte persenjataan, kemana aku harus pergi? Qin Lai bingung. Di pintu masuk gang Es Qin, ekspresi Yi Yuan tampak serius saat dia berdiri dengan Lian Rou di tangannya. Dia berteriak ketika Qin Lai datang. Qin Lai berjalan sambil menggendong Tang Siki. Mendengarkan, kata Yi Yuan. Qin Lai memfokuskan dan menyalurkan records of geocentric magnetism. Ia menggunakan jiwanya untuk merasakan getaran bumi dan mendengarkan gerakan di sekelilingnya. Dia mendengar suara-suara pertempuran, langkah kaki para praktisi bela diri yang berantakan, dan suara-suara pertempuran yang hebat. Ada menara batu di sini. Ayo kita naik dan melihatnya. Yi Yuan tampaknya sudah menduga sesuatu dan menghela nafas. Dia naik ke menara batu terlebih dahulu. Qin Lai segera mengikuti. Saat ini, keduanya sudah meninggalkan jalan terpencil tempat menara bayangan itu berada. Mereka tidak bisa mendengar pertempuran antara Feng Rong dan Blutsado, apalagi mengetahui apa yang sedang dilakukan Langye. Tempat yang mereka kunjungi relatif terpencil dan masih jauh dari keramaian kota. Keduanya masing-masing menggendong seorang wanita dan memanjat menara batu tertinggi di daerah ini. Mereka memandang kekejauhan dari puncak menara. Di jalan ramai yang jauh, mereka dapat melihat banyak rumah besar terbakar dan banyak sosok praktisi bela diri bergerak cepat. Mereka bukan orang-orang sekte persenjataan. Yi Yuan mendesah pelan. Qin Lai mengerutkan kening. Dia menyalurkan energi spiritual dan mencoba melihat pintu masuk sekte persenjataan dan gunung api. Namun, di bawah langit malam, armamen sek dan flame volcano diselimuti kegelapan. Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa melihat situasi di sana. Qin Bing, sejujurnya, aku datang ke sekte persenjataan hanya untuk Lian Rou. Aku tidak tertarik sedikitpun pada penempaan artefak, dan satu-satunya hal yang kuminati adalah kumpulan darah Blood Spear. Tapi sekarang, Yi Yuan menggelengkan kepalanya dengan getir. Blood Spear mungkin tidak akan selamat dari cobaan ini. Wajah Qin Lai gelap. Maaf, saya tidak akan kembali ke sekte karena saya pasti akan mati jika melakukannya. Yi Yuan menatap Lian Rou dan berkata dengan lembut, lagi pula, Lian Rou ada di tanganku. Aku pergi sekarang. Aku ingin meninggalkan kota persenjataan dengan aman bersamanya. Qin Lai tetap diam. Dia tahu bahwa Yi Yuan selalu menjadi orang yang sangat cerdas dan rasional. Hanya ketika menghadapi Lian Rou, Yi Yuan akan menjadi impulsif dan memiliki kegilaan seperti anak muda. Sebagian besar waktu, Yi Yuan bersembunyi. Dia sangat pandai memberi kesan palsu kepada orang-orang bahwa dia tidak berbahaya. Ketanyaannya, Yi Yuan bukanlah orang yang baik. Hal ini terlihat dari keberaniannya menyerang seluruh pengikut sekte luar di ruang makan saat pertama kali ia masuk ke dalam sekte tersebut. Qin Lai bahkan merasa bahwa kekuatan sejati Yi Yuan mungkin sedikit lebih kuat daripada Pang Feng. Perasaan ini semakin kuat dan kuat. Lima tahun yang lalu, ketika Lian Rou datang ke Laut Kabut Ungu, saat itu adalah titik terendah dalam hidupku. Karena aku menentang para tetua dan mengembangkan seni terlarang Laut Kabut Ungu, otot dan pembulu darahku menjadi tidak teratur. Alamku tidak hanya tidak dapat terus berkembang, tetapi juga terus mengalami kemunduran. Yi Yuan menatap Lian Rou dengan lembut. Setelah itu, saya diturunkan jabatannya dari praktisi bela diri paling berbakat di Laut Kabut Ungu menjadi seorang penjaga gerbang dan pemandu. Tahun itu, aku diejek dan dicemua oleh semua orang. Aku diabaikan oleh orang-orang yang dulu kuanggap sampah dan mengecewakan semua orang tua yang menaruh harapan besar padaku. Tahun itu, Lian Rou datang ke Laut Kabut Ungu. Sebagai pemandunya, aku diperintahkan untuk menunjukkan padanya semua pemandangan indah Laut Kabut Ungu. Dia hanya menganggapku sebagai penjaga pintu biasa di Laut Kabut Ungu, tetapi dia tidak meremehkanku. Ketika aku menunjukkan padanya pemandangan indah Laut Kabut Ungu, aku merasakan kedamaian dari kegembiraannya. Kedamaian pikiran itulah yang meredakan kegelisahan dalam hatiku, sehingga memungkinkan aku berhasil menekuni seni terlarang itu. Di titik terendah hidupku, aku bertemu dengannya dan menemukan kedamaian darinya. Oleh karena itu, aku datang dari Laut Kabut Ungu. Aku datang untuk membawanya pergi, untuk membawanya pergi dari sekte persenjataan hidup-hidup. Yi Yuan menatap Qin Lai. Qin Lai mengerutkan kening. Mengapa kau menceritakan semua ini padaku? Apakah ini upacara perpisahan spesialmu? Ekspresi Yi Yuan sedikit rumit. Dia ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba berkata, Sebenarnya, sebelum aku datang dari Laut Kabut Ungu, aku sudah tahu bahwa sekte persenjataan akan menghadapi bencana ini. Sebenarnya, alasan aku memberitahumu berita itu dan membawamu mencari Lang Ye dan Feng Rong adalah karena aku berharap kamu bisa memancing Lang Ye dan Feng Rong untuk menemui Blut Sado bersama. Pada titik ini, Yi Yuan berhenti sejenak. Sebelum tatapan dingin Qin Lai mendarat padanya, dia melanjutkan, Inilah yang diinginkan Purple Mist Si dariku. Ekspresi Qin Lai berubah drastis. Mata Tang Siki dan Lian Rou, yang energi rohnya telah disegel, juga berkilat kaget seolah mereka tidak percaya bahwa Yi Yuan begitu rumit. Purple Mist Si ingin aku melakukan ini, tetapi mereka tidak memberiku instruksi. Namun, aku tahu apa yang mereka pikirkan. Yi Yuan menarik nafas dalam-dalam. Aku tahu bahwa jika aku melakukan ini, Purple Mist Si akan bernegosiasi dengan mereka dan melindungi nyawa Lian Rou. Kebenaran membuktikan bahwa penilaian ku benar. Mereka mengizinkanku membawa Lian Rou pergi. Ini berarti bahwa Purple Mist Si tahu apa yang telah kulakukan untuk mereka. Dia menatap Qin Lai dan berkata dengan tenang, Bagiku, selama Lian Rou bisa hidup, aku tidak peduli jika Lang Ye, Tuan Feng Rong, dan kau mati. Qin Bing, aku akan pergi, jadi aku menceritakan semua yang telah kulakukan karena aku memperlakukanmu seperti teman baikku. Aku tidak ingin berbohong padamu, aku tidak ingin kau terus berada dalam kegelapan dan tidak tahu apa-apa. Yi Yuan menggendong Lian Rou dan melompat turun dari menara batu. Ia menatap Qin Lai sekali lagi dari bawah dan berkata, Aku akan menunggumu datang untuk membunuhku di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, Yi Yuan membuka payung besar itu dan melepaskan ketajaman yang mengejutkan dari tubuhnya. Seolah-olah ada banyak pedang tajam yang tersembunyi di dalam tubuhnya, memberikan perasaan bahaya yang ekstrim. Pupil mata Qin Lai mengecil saat dia menatap tajam ke arah sosok Yi Yuan yang semakin menjauh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Jadi ini kekuatanmu yang sebenarnya. Ketika Yi Yuan pergi, aura dan ketajaman yang terpancar dari tubuhnya pastinya lebih menakutkan daripada saat Qin Lai membunuh Liang Saoyang. Mereka berdua berada di tahap akhir alam pembukaan Natal dan sembilan istana Natal Liang Saoyang dipenuhi dengan energi. Namun demikian, menurut pendapat Qin Lai, Yi Yuan setidaknya sedikit lebih kuat. Qin Lai belum pernah benar-benar bertarung melawan Pang Feng sebelumnya, jadi dia tidak tahu seberapa kuat Pang Feng. Namun, dia yakin bahwa Yi Yuan tidak lebih lemah dari Pang Feng. Dan Pang Feng adalah seorang jenius bela diri yang tidak pernah ditemui oleh Gunung Awan Langit selama seratus tahun. Dia adalah seorang pemuda yang bahkan Master Gunung Awan Langit secara pribadi telah meminta untuk tinggal. Jika kekuatan Yi Yuan setara dengan Pang Feng, maka statusnya di Laut Kabut umum mungkin tidak kalah dengan status Pang Feng di Gunung Awan Langit. Kamu melakukannya untuk Lian Rou. Qin Lai masih berdiri di atas menara batu. Dia memeluk Tang Siki erat-erat dengan satu tangan, ekspresinya tampak berat. Dia tidak dapat menggambarkan apa yang dia rasakan terhadap Yi Yuan. Dia mengagumi cinta mendalam orang ini terhadap Lian Rou. Demi cinta, Yi Yuan rela menempuh perjalanan ribuan mil untuk datang ke sekte persenjataan, melepaskan identitasnya yang mulia di Laut Kabut Ungu, dan identitas rendahan sebagai murid sekte luar, serta tetap berada di sisi Lian Rou. Semua itu agar ia dapat membawa Lian Rou pergi dengan selamat saat sekte persenjataan dalam bahaya suatu hari nanti. Hal ini serupa dengan bagaimana Qin Lai bersedia menanggung semua bahan roh tanpa meminta imbalan apapun dan membantu Ling Yu Xi dan Ling Suan Suan menempa artefak roh tidak peduli berapa kali ia gagal. Sama seperti Yi Yuan, dia melakukannya karena cinta. Ketika dia mengetahui bahwa Tang Siki dan Lian Rou dalam bahaya, meskipun dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat memblokir satu serangan pun dari Blood Shadow, meskipun dia tahu bahwa dia mungkin dibunuh oleh Blood Shadow, dia masih ingin menggunakan dirinya sebagai umpan. Ini untuk N. Karena dia berutang budi kepada Tang Siki dan Lian Rou. Lian Rou menyembuhkannya dari racun serangga gerhana dan menyelamatkan hidupnya. Adapun Tang Siki, dia mengabaikan permusuhan masa lalu mereka dan mengajarinya seni penempaan artefak. Selain itu, dia meminta agar dia bekerja sama dengannya sebagai asisten dan mengajarkan banyak teknik yang telah dia pahami. Menempatkan dirinya pada posisi Yi Yuan, Qin Lai sangat mengagumi kasih sayang Yi Yuan yang mendalam terhadap Lian Rou. Namun, dia juga sangat marah, marah karena Yi Yuan telah mengkhianatinya, Lang Ye, dan Feng Rong tanpa ampun demi Lian Rou. Pada titik ini, Yi Yuan telah menyentuh batasnya. Bagi Lian Rou, Yi Yuan tidak takut mati dan bisa menjadi gila. Dia bisa saja membunuh, tetapi Yi Yuan seharusnya tidak mengkhianati orang-orang di sekitarnya demi menyelamatkan Lian Rou. Jika Yi Yuan menjelaskannya kepadanya sebelumnya, dia mungkin bisa menerimanya dan bahkan bersedia bekerja sama. Namun, penipuan Yi Yuan dan cara dia memperlakukannya seperti orang bodoh adalah sesuatu yang tidak bisa diterima atau dimaafkan Qin Lai. Yi Yuan, kita akan bertemu lagi. Saat kita bertemu lagi, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Qin Lai mendengus dingin dalam hatinya. Dia menatap Tang Siki. Dia mendapati mata indah Tang Siki bersinar terang, seolah dia ingin mengatakan banyak hal. Dia mengulurkan tangan dan menarik kain di mulut Tang Siki. Qin Lai mengerutkan kening dan menunggunya berbicara. Bibir montok Tang Siki bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Qin Lai terdiam dan segera mengulurkan tangannya untuk menyentuh meridian tipis di leher Tang Siki yang seputih salju. Dia menyentuhnya dengan energi spiritual. Beberapa detik kemudian, ekspresinya menjadi berat. Darah di tubuhmu sangat stagnan. Aku tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan teknik penyegelan darah ini, jadi aku tidak bisa membuatmu berbicara. Mata indah Tang Siki berbalik dan menatap lurus ke arahnya seolah ingin mengungkapkan sesuatu melalui matanya. Qin Lai menatapnya sejenak dan menyadari bahwa dia tidak bisa melihat apa yang ingin diungkapkannya dari matanya. Kemudian, Qin Lai menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membatalkan seni terlarang di tubuhmu. Aku hanya bisa membawamu kembali ke sekte dan membiarkan para tetua sekte luar membantumu membatalkannya. Selesai berbicara, dia tidak menunggu Tang Siki untuk terus menggerakkan matanya. Dia menggendong Tang Siki dan melompat turun dari menara batu. Setelah mengetahui arahnya, dia berjalan menuju sekte persenjataan. Berjalan keluar dari gang terpencil ini, Qin Lai tiba di jalan yang dulunya ramai. Saat dia muncul, ekspresinya sedikit berubah. Jalanan yang seharusnya ramai di siang hari kini dipenuhi api dan suara pertempuran di bawah sinar bulan. Di pintu masuk jalan tercepat menuju sekte persenjataan, sekelompok tiga orang berdiri diam di bawah atap bangunan yang terbakar. Mereka adalah Pang Feng, Pang Sisi, dan pemilik Heart of the Earth, Wu Tuo. Ketiganya berdiri di bawah atap yang terbakar seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Di bawah kobaran api yang berkelap-kelip, wajah Pang Feng memiliki garis-garis yang sekeras batu. Tubuhnya seperti batu besar, memancarkan perasaan keteguhan yang tak tergoyahkan. Ketika Qin Lai muncul dengan Tang Sisi di tangannya, Pang Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sepasang mata yang dalam tiba-tiba jatuh ke tubuh Qin Lai. Qin Lai segera merasakan bahunya merosot. Ia merasa Tang Sisi tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih berat, membuatnya agak sulit untuk menggendongnya. Pang Feng, aku sudah menemukan orang yang tepat untukmu. Jangan lupakan perjanjian kita. Wu Tuo yang gemuk itu terkekeh dan menepuk bahu Pang Feng dengan santai. Dia berkata, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Ingat apa yang kukatakan. Senyum pada Qin Lai dan Tang Siki sebelum menganggup dan dengan tenang pergi. Saat dia bergerak, banyak sosok tiba-tiba berlari keluar dari gedung-gedung yang terbakar di kedua sisi jalan. Tokoh-tokoh ini semuanya adalah karyawan Heart of the Earth. Mereka semua adalah praktisi bela diri yang telah diatur oleh Cloud Sky Mountain untuk berada di Armament City. Sebagian dari mereka mengikuti di belakang Wu Tuo dan berjalan ke kejauhan. Ada pula sebagian yang masih melambaikan artefak roh dan membantai para praktisi bela diri yang ada di dalam gedung-gedung di kedua sisi jalan. Sebuah tombak panjang terlempar dari tangan seseorang dan memakukan seorang praktisi bela diri yang telah melarikan diri dari gedung yang terbakar ke dinding batu. Qin Lai fokus dan menemukan bahwa orang yang telah dibunuh oleh karyawan Heart of the Earth adalah seseorang yang pernah ditemuinya di Armament Sek sebelumnya. Itu adalah utusan asing sekte luar yang datang ke sekte bersama Han King Rui. Orang ini telah berjalan bersama dengan Han King Rui pada saat itu dan dia bahkan telah berbicara dengan Han King Rui. Penemuan ini menyebabkan Qin Lai segera menyadari siapa yang tinggal di gedung-gedung di kedua sisi jalan. Delegasi asing dari sekte luar itu. Dia pun segera mengerti apa tujuan Wu Tuo membawa para praktisi bela diri Gunung Awan Langit ke sini. Han King Rui tiba-tiba berteriak keras di jalan yang terbakar saat ekspresi Qin Lai tiba-tiba berubah gelap dan dingin. Pak Tua, Han Tua adalah orang yang dipaku di dinding batu di Crossroads Street. Dia menatap tajam ke arah Qin Lai. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Itu bersih. Itu bersih. Men, ayo berangkat. Suara percakapan sederhana terdengar dari rumah-rumah di samping. Tak lama kemudian, lebih banyak sosok keluar. Setelah orang-orang ini muncul, mereka dengan hormat membungkuk ke arah Pang Feng dan Pang Sisi dan kemudian menuju ke arah yang ditinggalkan Wu Tuo. Dalam sekejap mata, kedua sisi jalan itu sama sekali tidak bernafas. Di bawah atap yang terbakar, Pang Feng berdiri seperti gunung. Adik Qin, tinggalkan kakak senior Tang dan pergilah sendiri. Wajah kecil Pang Sisi menunjukkan ketidakberdayaan. Menara bayangan gelap, Aula Asura gelap, Gunung Langit Awan dan Laut Kabut Ungu telah bertindak. Sekte persenjataan sudah pasti tamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan sekte itu. Jika kamu meninggalkan kakak senior Tang dan meninggalkan kota di tengah kekacauan, kamu mungkin bisa bertahan hidup. Huh! Ekspresi Qin Lai sedingin es. Pang Feng dan Pang Sisi berasal dari Cloud Sky Mountain. Jelaslah bahwa keduanya sama dengan Yi Yuan. Mereka juga dilindungi oleh Cloud Sky Mountain. Dia juga mengerti mengapa Wu Tuo dari Gunung Awan Langit tiba-tiba memasuki kota persenjataan dan menjadi pemilik jantung bumi agung. Salah satu dari kalian adalah orangnya Suemao, dan yang satunya adalah murid sekte dalam. Beginilah cara kalian memperlakukan sekte, kata Qin Lai dengan sungguh-sungguh. Jejak rasa malu muncul di wajah Pang Sisi yang lembut. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Qin Lai. Dia berkata pelan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Bagaimana jika aku tidak menyerahkan kakak senior Tang kepadamu? Ekspresi Qin Lai Dingin. Tubuh Pang Feng yang seperti batu besar tiba-tiba keluar dari bawah atap yang terbakar. Dia mengerutkan kening dan berkata, Sisi, pergi cari Wu Tuo. Serahkan ini padaku. Jangan lupa saudara, saudara mudakin juga anggota sekte. Dia bahkan mungkin menjadi harapan masa depan sekte. Pang Sisi panik dan memohon, sekte ini telah membesarkan kita selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin melihat sekte ini tenggelam begitu saja. Tolong tinggalkan sedikit harapan untuk sekte ini. Saudaraku, aku mohon padamu. Jika dia bersedia pergi, dia bisa pergi. Pang Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Adik Qin, tolong lepaskan kakak senior Tang. Aku mohon padamu. Pang Sisi juga menjadi cemas. Sekte persenjataan sudah tamat. Aku mengatakan yang sebenarnya, kamu dan kakak senior Tang sama-sama ada dalam daftar orang yang akan mati. Kamu hanya akan mati jika kamu membawa kakak senior Tang. Wu Tuo berjanji kepada saudaraku bahwa selama saudaraku bersedia kembali ke Gunung Awan Langit, dia akan melindungi nyawa kakak senior Tang. Jika kamu memberikan kakak senior Tang kepada kami, dia masih bisa hidup. Jika kamu bersikeras membawanya pergi, kamu dan dia akan menemui jalan buntu. Aku penasaran sekali, kenapa kamu motot mengajak kakak senior Tang. Mendengar kata-kata Pang Sisi, Qin Lai diam-diam tersentuh dan tiba-tiba ragu-ragu. Dia sekarang percaya bahwa kata-kata Pang Sisi adalah benar. Dia dan Tang Siki sama-sama masuk dalam daftar orang yang akan dibunuh. Jika dia membawa Tang Siki pergi dengan gegabuh, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkan nyawa Tang Siki. Jika apa yang dikatakan Pang Sisi benar, dan kedua saudaranya bisa membawa Tang Siki ke jalan untuk bertahan hidup, haruskah dia benar-benar melepaskannya? Dia butuh alasan. Kakaku mencintai kakak senior Tang. Dia selalu mencintainya. Dia telah mencintainya selama bertahun-tahun. Hanya aku yang tahu. Pang Sisi berteriak. Qin Lai tertegun. Tang Siki, yang disegel oleh seni terlarang, mendengar kata-katanya. Matanya yang indah juga berantakan. Jelas bahwa hatinya juga kacau. Pang Feng yang tegap bagaikan batu besar, sedikit malu muncul di wajah penuh tekadnya setelah mendengar kata-kata Pang Sisi. Qin Lai segera mengerti bahwa Pang Sisi tidak berbicara omong kosong. Pang Feng memang jatuh cinta pada Tang Siki, dan dari kelihatannya, hal itu sudah berlangsung lama. Pria ini biasanya tidak banyak bicara. Siapa sangka bahwa dia dan Yi Yuan sama-sama sepasang kekasih. Qin Lai menjadi semakin ragu-ragu. Aku tidak bisa memutuskan apakah akan tinggal atau tidak. Itu terserah kakak senior Tang sendiri. Setelah hening sejenak, Qin Lai menatap mata Tang Siki dan berkata, jika kamu ingin pergi bersama Pang Feng dan Pang Sisi, kedipkan matamu tiga kali dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika kau ingin pergi bersamaku, jangan berkedip. Aku akan mengatakan ini terlebih dahulu, aku tidak dapat menjamin bahwa aku dapat membawamu bersamaku, tetapi Pang Feng bisa. Kau yang memilih. Begitu dia mengatakan ini, Pang Feng dan Pang Sisi juga menjadi tegang dan menatap Tang Siki dengan perhatian penuh. Mereka menatap matanya yang indah dan menyentuh.